Spirit Vessel Season 56, Raksasa Wang Meng Teknik pengendalian mayat Guayin Void cukup aneh. Tidak hanya bisa mengendalikan mayat wanita ini, tapi juga bisa menciptakan suhu di tubuh mereka. Itu bahkan bisa menutupi energi kematian dan menyuntikkan kehidupan ke dalamnya. Ada beberapa teknik terlarang yang bahkan raksasa tidak akan tahu apakah mereka orang atau mayat. Menggunakan mayat wanita ini, yang pernah menjadi sumber malapetaka, untuk membunuh orang jelas merupakan hal yang menakutkan. Seringkali, itu bisa membuat seseorang mati tanpa suara, dan mati dengan bahagia. Ning Suai dengan penasaran bertanya, Oh benar, Feng Ergou, bagaimana kamu tahu namanya Yao Ji? Suara Feng Feiyun agak aneh saat dia terbatuk dua kali, kami pernah bertemu sekali sebelumnya. Sekali saja, Ning Suai tidak mempercayai kata-kata Feng Feiyun. Sebaiknya kamu tidak bertanya terlalu banyak, aku merasa ada yang salah dengan wanita ini, Feiyun merasakan sepasang mata menatapnya. Perasaan ini sangat jelas, bahkan lebih jelas dari niat ilahi yang kacau sebelumnya. Mata berbintang Yao Ji memancarkan kecemerlangan batu giyok. Dia sedikit berhenti seperti awan abadi dan memalingkan wajah porselennya untuk menatap Feng Feiyun. Tatapan ini dipenuhi dengan segudang emosi. Para pembudidaya di dekatnya semuanya pingsan. Seolah-olah mereka menghirup afrodisiak saat tubuh mereka menjadi lunak dan tulang mereka mati rasa. Bibir Ning Suai bergetar, dia. Tatapannya sangat kuat, seolah-olah bisa memancarkan listrik. Tidak banyak pria yang bisa menahan tatapannya. Feng Feiyun meraih lengan Ning Suai agar dia tidak jatuh ke tanah. Dia memandang Yao Ji melalui kerudung hitam. Meskipun dia mengenakan kerudung, dia merasa bahwa dia sudah mengenalinya. Wanita ini terlalu misterius, dan tidak ada yang bisa memahami apa yang dia pikirkan. Tatapan Yao Ji hanya tertuju pada Feng Feiyun selama satu tarikan napas sebelum dia tersenyum dan melayang pergi. Aura sucinya segar dan anggun, tapi tidak bisa menyembunyikan aura dingin dan menggoda di tulangnya. Dia menaiki tangga marmer putih dan memasuki aula batu giok di samping platform pertempuran. Meski dia sudah berjalan jauh, udara masih tertinggal dengan aroma samar tubuhnya, seperti aroma mawar putih yang lembut. Kenapa dia ada di sini? Feng Feiyun menatap punggungnya yang elegan. Ayo, ayo pergi ke istana dan mengobrol dengannya. Ning Suai dengan penuh semangat menarik Feng Feiyun ke arah istana. Feng Feiyun berkata, hanya orang dengan status tinggi yang bisa memasuki istana itu, kami tidak bisa. Di sebelah setiap platform pertempuran ada aula batu giok. Hanya pembudidaya dengan status khusus dan yang tidak ingin dikenali yang bisa masuk. Banyak tokoh penting seperti Master Sekte dari Sekte Surgawi memilih untuk beristirahat di dalam sambil menonton pertempuran. Tentu saja, beberapa raja dan tuan muda yang kuat juga bisa memasuki istana dan bersiap untuk melawan para jenius di dunia. Setelah Yao Ji memasuki istana, beberapa raja muda dengan sikap bijak mengikutinya masuk. Mereka semua terpesona oleh kecantikan Yao Ji dan ingin berbicara dengannya. Ning Suai secara alami ingin pergi tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki istana sehingga dia hanya bisa menghela nafas. Pada saat ini, dua keajaiban muda sedang bertarung di panggung emas. Keduanya berada di mandat surga tingkat pertama dan memiliki aura pelindung. Jimat petir menari di udara dan menembakkan petir ke segala arah. Salah satunya dengan cepat dikalahkan. Tubuhnya tertusuk petir dan terluka parah. Setelah itu, dia terlempar oleh telapak tangan dan jatuh dari tangga. Bertarung. Pada saat ini, ratusan pemuda jenius dengan kultifasi luar biasa bergegas dari bawah tangga batu. Masing-masing dari mereka berjuang untuk menjadi yang pertama bertarung di tangga batu. Pada akhirnya, hanya seorang pria berjanggut yang pertama kali bergegas dan melangkah ke platform pertempuran. Setelah itu, formasi di atas panggung ditutup kembali. Para pembudidaya muda lainnya tidak punya pilihan selain pergi dengan kecewa. Ini adalah pertempuran yang kompetitif dan mengasihkan. Tidak mudah untuk naik ke atas panggung. Banyak pembudidaya muda jatuh di tangga batu, darah mereka berceceran setinggi tiga kaki. Haha, aku lebih cepat darimu. Ria kekar itu tingginya hampir tiga meter dan seluruh tubuhnya ditutupi rambut panjang. Lengannya penuh otot menonjol yang sekeras besi. Di tangannya ada tombak surgawi yang setebal mulut mangkuk. Setiap kali dia menginjak tanah, seluruh platform akan bergetar. Feng Feiyun dan Ning Suai merasa bahwa pria ini terlihat familiar. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk mengenalinya. Siapa lagi selain Wang Meng? Itu baru satu atau dua tahun, namun pria ini telah tumbuh sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa mengenalinya. Saya adalah murid dari Pagodawan Siang, murid langsung dari Tuan Menara Beladiri, Wang Meng. Saudaraku, tolong beri saya pencerahan. Wang Meng tersenyum dengan jujur. Ning Suai tidak dapat mempercayai matanya, sial, apa yang dimakan orang ini untuk tumbuh dewasa? Mengapa saya merasa dia bahkan bukan seorang kultifator muda? Sebenarnya dia belum genap 17 tahun. Feng Feiyun juga tidak bisa menerima ini. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan, dia masih tumbuh, dia mungkin akan tumbuh lebih tinggi lagi. Ning Suai terdiam. Pria muda yang berdiri di depan Wang Meng adalah murid luar biasa dari sekte di Air Child. Dia mengenakan jubah putih dan memegang pedang kuno yang disematkan batu roh. Dia dengan anggun berkata, ini adalah kompetisi untuk posisi pengantin pria, dari mana datangnya orang barbar. Apakah kamu benar-benar berpikir seseorang seperti kamu dapat menikahi putri Luofu? Wang Meng tersenyum sebagai tanggapan, saya tidak menikahi sang putri, saya ingin membantu Paman Beladiri saya mengambil kembali posisi Raja Ilahi. Siapa Paman Beladirimu? Pria muda itu bertanya. Wang Meng segera menjadi hormat dan membusungkan dadanya yang berbulu, Paman Beladiri saya adalah jenius nomor satu dinasti Jin, putra iblis, Feng Feiyun. Saat Wang Meng mengucapkan kata-kata itu, banyak pembudidaya di bawah platform pertempuran tertawa terbahak-bahak. Di arena pertarungan, pemuda berpakaian putih itu mencibir dan berkata dengan nada mengejek, haha, jenius nomor satu pantatku, dia sudah mati tanpa setitik debu pun tersisa. Wang Meng langsung tidak senang. Dia berteriak, katakan lagi jika kamu punya nyali. Teriakan ledakan ini seperti petir, menyebabkan pemuda berpakaian putih mundur tiga langkah. Telinganya berdengung, suara Meng Han ini sangat nyaring. Pemuda berpakaian putih juga menjadi berhati-hati dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua jenius dan elit yang luar biasa pasti memiliki pemeliharaan yang mendukung mereka, sehingga mereka tidak akan mati dengan mudah. Feng Feiyun meninggal di rumah Raja Ilahi tanpa satu tulang pun tersisa. Ini hanya berarti takdirnya tidak cukup kuat dan bakatnya tidak cukup tinggi. Bajingan, kamu mencari kematian. Paman Beladiriku adalah seorang pahlawan, siapa yang harus kamu kritik? Rambut Wang Meng berdiri tegak. Pemuda berpakaian putih mencibir dan berkata, pahlawan omong kosong. Jika dia tidak cukup beruntung untuk mendapatkan penghargaan dari Raja Ilahi yang lama, dia paling banyak akan menjadi sampah yang ingin dihajar semua orang. Siapa yang tahu berapa banyak orang ingin membunuhnya secepat mungkin? Kau benar-benar iri dengan kemampuan Paman Beladiriku untuk menggunakan pilar sembilan naga. Luf! Feng Feiyun hampir jatuh ke tanah setelah mendengar ini. Wang Meng terlalu sembrono dengan kata-katanya. Pilar sembilan naga lagi. Siapa yang menyebarkan rumor ini? Wang Meng langsung bergegas maju. Kulitnya tampak memiliki kilau metalik saat dia mengeluarkan momentum yang mengerikan. Bang! Itu hanya tabrakan, tapi pemuda berjubah putih itu terlempar. Seolah-olah sebuah gunung telah mendarat di tubuhnya. Setengah dari tulang di tubuhnya patah. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan jatuh ke tanah ratusan meter jauhnya. Dia hampir jatuh ke kematiannya. Tubuh Marsial Paman ini terlalu kuat dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Mengaum! Wang Meng meraum! Suaranya memekakan telinga semua pembudidaya yang hadir. Siapa yang tidak yakin? Datang dan lawan aku! Desir! Siluet terbang di atas pedang terbang, dibalut baju kulit seputih salju. Tangannya tertutup api dan cahaya abadi. Tapi bahkan sebelum dia bisa mendarat di peron, dia dikirim terbang oleh tinju Wang Meng. Dadanya rusak parah dan dia terbang beberapa ratus meter sebelum jatuh ke tanah seperti anjing mati. Wang Meng lahir dengan kekuatan ilahi. Sekarang, kekuatannya bahkan lebih besar. Tinjunya berisi kekuatan puluhan ribu jin. Sangat sedikit orang yang bisa menahan satu pukulan darinya. Di dalam istana Batu Giok di sebelah panggung kuning. Wajah Giok Yao Ji murni dan anggun, dikelilingi oleh cahaya suci. Tidak ada setitik debu pun yang terlihat. Dia perlahan berjalan ke puncak aula Batu Giok dan berdiri dengan anggun di pagar Vermilion. Dia seperti teratai hijau di sembilan langit. Dia berkata dengan suara lembut dan manis, Yang Mulia, bagaimana kabarmu? Ada cahaya kabur di sudut istana. Samar-samar orang bisa melihat sosok anggun duduk di dalam. Itu kamu. Suara sang putri datang dari dalam cahaya kabur. Itu seindah kicau oriole. Yao Ji tersenyum dan berkata dengan matanya yang indah, Tentu saja ini aku. Saya tahu bahwa Yang Mulia memiliki sesuatu yang mengganggu Anda, jadi saya datang untuk membantu Yang Mulia. Energi draconik berkibar di sekelilingnya saat dia dengan angku berkata, Kamu tidak bisa membantuku dengan ini. Saya benar-benar dirugikan dalam persaingan memperebutkan kursi kaisar, akan sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Mungkin bukan itu masalahnya. Yao Ji tersenyum lembut, Yang Mulia perlu memahami bahwa Anda masih memiliki kartu truf. Sang putri bertanya, siapa? Mata Yao Ji berkabut saat dia perlahan mengucapkan tiga kata, Feng Feiyun. Sang putri menghela nafas dan berkata, Feng Feiyun memang seseorang yang bisa mengubah arah ibu kota. Sayangnya, dia sudah mati. Jari-jari Yao Ji seperti bawang giyok saat dia dengan lembut mencubit rambutnya. Ada senyum misterius di wajahnya saat dia berkata, tapi tidak ada yang melihat mayatnya. The King's Order diambil dari lahar, ini cukup untuk membuktikan bahwa dia sudah mati. Yao Ji menggelengkan kepalanya dan tersenyum berkata, cincin roh tak terbatas adalah harta suci kuil sen luo. Bahkan formasi besar Prairie Burning Heaven tidak dapat memperbaikinya, tetapi saya tidak dapat menemukannya di magma. Kemana perginya? Sang putri menyipitkan matanya dan mengungkapkan ekspresi termenung. Dia memiliki setidaknya tiga harta lagi yang tidak dapat disempurnakan oleh Prairie Flame Grand Formation, tetapi mereka tidak dapat ditemukan. Haha, dia tidak akan mati semudah itu, itu hanya jangkrik yang lepas dari karapasnya. Kata Yao Ji. Sang putri berkata, cincin roh tak terbatas adalah harta suci kuil sen luo, bagaimana Anda mengetahuinya? Anda tampaknya tahu sedikit tentang dia. Haha, seseorang akan datang. Kulit Yao Ji sehalus batu giyok dengan cahaya abadi di sekujur tubuhnya, seperti orang suci cantik dari gerbang daois. Namun, sang putri mengenalnya dengan sangat baik sehingga dia waspada terhadapnya. Dia tidak akan mudah mempercayai kata-katanya. Berdebar. Tiga raja muda seperti orang bijak memasuki istana batu giyok, berjalan dengan anggun. Mereka semua adalah tuan muda dari sekte langit, dan kultivasi mereka luar biasa. Aksesoris yang mereka kenakan semuanya adalah harta roh, dan mereka menatap punggung Yao Ji yang indah seolah-olah mereka sedang melihat makhluk surgawi. Bab 552. Ledakan. Wang Meng berdiri kokoh di atas panggung dan melepaskan pukulan lain. Segel di tinjunya diselimuti cahaya keemasan seperti samudera ilahi yang begelombang. Itu meniup kultivator ke-delapan. Yang ke-sembilan berada di mandat surga tingkat ketiga. Dia adalah tuan muda, murid tertua dari sekte tua di Central Royal. Dia heroik dan tak terkalahkan di sektenya. Dia datang ke ibu kota untuk menantang para jenius agar menjadi terkenal. Lebih dari 10 junior brothers dan sisters yang mengenakan seragam yang sama bersorak untuknya. Sebagian besar murid ini berada di alam mandat surga dan di atasnya. Jelas bahwa sekte mereka luar biasa atau mereka tidak akan mampu menghasilkan begitu banyak orang jenius. Kakak pertama, lakukan yang terbaik. Kakak pertama, kalahkan keponakan putra iblis dan buat namamu dikenal. Ledakan Tanpa membuang kata-kata, Wang Meng dengan berani bergerak, menyerang dengan kemampuan ilahi seni bela diri. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya tampak transparan, berubah menjadi giyok dewa. Dia melepaskan sembilan pukulan berturut-turut seperti binatang buas yang keluar dari kandangnya. Fisik Wang Meng sangat kuat sejak awal. Setelah mengolah teknik menara bela diri, dia menjadi lebih kuat. Bahkan seorang tuan muda ditekan olehnya. Murid tertua dari sekte surgawi tidak bisa melawan sama sekali. Pada akhirnya, dia tersapu oleh tombak Wang Meng, menghancurkan cahaya pelindung di sekelilingnya dan menyebabkan dia jatuh dari tangga batu. Tuan dari generasi muda dikalahkan begitu saja. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas. Ekspresi Junior Brothers dan Junior Sisters dari sekte abadi berubah seketika. Bagaimana kakak tertua-tertua mereka yang terhormat bisa dikalahkan begitu cepat? Kekuatan pria ini terlalu besar. Dia seperti banteng yang mengamuk. Itulah mengapa dia adalah murid dari Martial Tower Lord. Tekniknya luar biasa. Di balkon di Istana Giok. Yaoji berdiri di sana dan melihat ke bawah ke panggung. Gaunnya seputih salju. Pantatnya bulat dan pinggangnya ramping. Payudaranya tegak dan wajahnya sangat halus. Dia tampak seperti peri yang tidak memakan makanan dari dunia fana. Namun, ada pesona jahat di tulangnya. Setengah murni dan setengah jahat. Dia memiliki wajah seorang malaikat namun dia membawa seorang pria ke neraka. Dia menunjuk ke panggung dan dengan lembut berkata, itu keponakan dari putra iblis untukmu. Kultifasimu memang kuat. Siapa di generasi muda yang bisa bersaing dengannya? Mendengar ini, tiga penguasa generasi muda yang duduk di aula terkejut dan menghina. Salah satu dari mereka mengenakan jubah daois dan bulan terang di punggungnya. Dia mendengus, Hanya orang barbar, aku bisa menginjaknya di bawah kakiku dalam tiga gerakan. Aku akan pergi mengalahkannya. Pria lainnya, yang memiliki kelabang hitam melilit pinggangnya, terbang langsung. Jubah besi hitam di punggungnya terbuka lebar, dan dia terbang turun dari istana batu giyok seperti kelabang raksasa, mendarat di ring pertarungan dengan aura agung. Seorang raja dari generasi muda bergerak. Auranya menyebabkan ekspresi semua pembudidaya yang hadir sedikit berubah. Yaoji bersandar di pagar dan menonton. Matanya seperti bunga aprikot dan bibirnya yang memikat membawa senyum cerah. Dia sangat bersemangat ketika memikirkan tentang darah raja muda yang berceceran di atas panggung dan berubah menjadi mayat yang dingin. Dia seperti gadis kecil yang baru saja makan madu. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan gaunnya berkibar ringan, memperlihatkan setengah dari kakinya yang ramping dan halus seperti batu giyok. Itu lembut dan indah hingga ekstrim, menyebabkan hati kedua raja generasi muda di belakangnya menjadi liar. Tidak peduli seberapa kuat dawhers mereka, mereka telah terlempar melampaui surga tertinggi saat ini. Di ring pertarungan, Wang Meng merasakan tekanan yang sangat besar. Aura itu seperti pisau yang tajam dan tak terlihat, memotong kulitnya dan membuatnya merasa sakit. Kamu adalah murid dari Tuan Menara-Menara Beladiri. Pria dengan kelabang melingkari pinggangnya bertanya dengan dingin. Kelabang itu perlahan merangkak di pinggangnya. Itu benar? Aku. Wang Meng memegang penindik langit di tangannya dan membantingnya di atas panggung. Dia memantapkan dirinya dan menatap pria itu dengan mata lebar. Pria dengan kelabang bertanya, Feng Feiyun adalah marsial paman Anda. Tentu saja. Lalu siapa kamu? Wang Meng bertanya. Tuan ke-10 kuil sen luo, Liao Cheng. Liao Cheng memancarkan aura dingin. Cermin di depan dadanya memancarkan sinar hitam dengan niat membunuh. Oh, lapisan estebal terbentuk di atas panggung. Wang Meng berkata, Oh, jadi itu Tuan ke-10, senang bertemu denganmu. Saya mendengar yang tercantuk dari Tuan ke-10 diambil oleh paman bela diri saya. Namanya, Lu, Lu sesuatu lagi. Huff. Liao Cheng sangat marah setelah mendengar ini. Semua kebenciannya pada Feng Feiyun dialihkan ke Wang Meng. Kelabang hitam itu terbang dan berubah menjadi kelabang raksasa setinggi lebih dari 10 meter. Itu menelan awan hitam dan memuntahkan kabut beracun. Liao Cheng mengeluarkan penggiling darah dan berdiri di atas kelabang, melepaskan kabut berdarah. Wang Meng berhenti tersenyum dan memancarkan cahaya kemasan. Dia menggunakan langitnya menembus kabut dengan tombak penusup langitnya dan mengambil inisiatif untuk bertarung. Bodoh-bodoh, bahkan jika Feng Feiyun masih hidup, dia masih bukan tandinganku. Kamu berani melawanku. Liao Cheng berteriak dengan suara menggelegar. Penggiling darah di tangannya berubah menjadi gunung kecil dan mengarah ke kepala Wang Meng. Musuh marah ketika mereka bertemu. Pertempuran segera mencapai klimaksnya. Banyak pembudidaya berdiskusi di bawah panggung. Hanya dendam macam apa yang ada di antara mereka. Rasanya seperti ini bukan pertarungan tapi pertarungan sampai mati. Seorang putri cantik terkejut. Sebenarnya, tidak ada dendam di antara mereka. Masalahnya adalah Liao Cheng dan Feng Feiyun yang sudah meninggal sangat membenci satu sama lain. Kata orang yang berpengetahuan. Ku dengar Feng Feiyun tidur dengan iblis wanita tercantuk dari Aula ke-10. Liao Cheng adalah tuan ke-10, jadi bisa dibayangkan betapa dia membenci Feng Feiyun. Ku dengar dia secantik dewi dengan kebijaksanaan luar biasa. Dia juga keturunan orang besar dari Gunung Potala. Liao Cheng tergila-gila padanya dan hampir berhasil. Sayangnya, dia bertemu Feng Feiyun. Dagingnya tepat di depan matanya. Mulut, tetapi orang lain mengambilnya terlebih dahulu. Mendesah. Feng Feiyun memiliki pilar sembilan naga dan memiliki banyak wanita. Iblis wanita ini dipaksa tidur olehnya. Dia pingsan di tempat dengan darah di seluruh tanah. Sungguh binatang buas. Liao Cheng memuntahkan darah setelah mendengar ini. Dia berdiri di depan istana dan mengutuk Feng Feiyun selama tiga hari berturut-turut. Dia bersumpah jika dia tidak membunuh Feng Feiyun, dia tidak akan menjadi laki-laki. Sepertinya Feng Feiyun terlalu tidak baik. Tidak heran mengapa aku melihat lusinan keajaiban top dari sekolah sesat mengadakan perjamuan di luar rumah Raja Ilahi untuk merayakan turunnya Feng Feiyun ke neraka. Aku bahkan pergi minum anggur. Apa yang bisa saya lakukan? Feng Feiyun adalah nama yang selamanya akan diingat oleh semua pembudidaya sesat. Bukan hanya Luli Wei dari Aula ke-10, tapi Wan Xiangchen dari Aula ke-7, Bai Ruxue dari Aula ke-4. Semua iblis wanita yang tiada taraf ini mengalami perlakuan kejam seperti itu. Masa muda mereka hancur dalam semalam. Ini adalah rasa sakit yang tak terlupakan dalam hidup mereka. Sungguh binatang buas. Sungguh binatang buas. Ning Suai mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Feng Feiyun merasa agak canggung. Dia menggosok dagunya dan berkata, itu karena darah iblis dan afinitas iblis. Kamu tidak bisa menyalahkanku sepenuhnya. Itu sebabnya aku bilang kamu bukan manusia, kamu adalah binatang buas. Balas Ning Suai. Feng Feiyun tidak tahu harus berkata apa. Dengan teriakan, Ning Suai ditendang terbang dan menabrak sekelompok orang. Dia berguling lebih dari 10 meter setelah mendarat di tanah. Kultifasi Liao Cheng sangat tinggi dan batu gerindra di tangannya adalah hartaroh. Dia mengaktifkan kekuatannya dan seluruh panggung diselimuti kabut berdarah. Wang Meng masih terlalu muda, bahkan lebih muda dari Feng Feiyun. Masih ada jarak antara dia dan Liao Cheng yang telah berkultifasi selama puluhan tahun. Namun, konstitusinya cukup kuat untuk menahan posisinya untuk sementara waktu. Ledakan. Batu asa itu menghantam tombak yang menembus langit. Kekuatan yang kuat mendorong Wang Meng kembali. Lengannya mati rasa dan selaput di antara ibu jari dan telunjuknya terbuka dengan darah menetes ke bawah. Perbedaan dalam kultifasi tidak dapat ditebus. Lagi, Wang Meng menggertakkan giginya. Tubuhnya menjadi sekuat baja dan luka di antara ibu jari dan telunjuknya menghilang. Dia mengangkat tombak penusuk langit dan menyerang lagi. Liao Cheng memiliki senyum mengejek di wajahnya. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dan mengirim Wang Meng terbang seolah-olah dia sedang bermain-main dengan seekor gorilla. Wang Meng dikirim terbang lebih dari 10 kali. Pergelangan tangannya berlumuran darah dan dia bahkan tidak bisa memegang tombak penusuk langit dengan benar. Turun. Liao Cheng membentuk 36 segel dan menjatuhkan Wang Meng ke pinggir panggung. Dia mencibir, katakan bahwa Feng Feiyun adalah kura-kura yang tidak tahu malu dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Tombak kuno Wang Meng sudah jatuh ke tanah. Kedua tangannya berjuang untuk mendukung Gerindra berdarah raksasa. Darah mengalir tanpa henti dari mulutnya saat dia menggertakkan giginya dan tertawa. Kakekmu adalah bajingan kura-kura yang tidak tahu malu. Menunggu kematian, kilatan mematikan muncul di mata Liao Cheng. Kelabang hitam di bawahnya menyerang ke depan dengan mulut terbuka lebar. Gas beracun menyembur keluar dari mulutnya, dan matanya ganas seolah ingin menelan Wang Meng utuh. Wang Meng menggertakkan giginya. Jika dia tidak ingin digigit sampai mati, dia harus menerima pukulan batu Gerindra. Ledakan. Batu Gerindra mendarat di kepalanya dan darah mengalir keluar. Jika bukan karena tubuhnya yang kuat, kepalanya pasti sudah berada di perutnya. Liao Cheng dipenuhi dengan kebencian. Dia bergegas turun panggung dan ingin membunuh Wang Meng. Tiga murid dari menara bela diri yang datang bersama Wang Meng mencoba membantu, tetapi mereka semua diterbangkan oleh Liao Cheng seperti tiga nyamuk. Semuanya terluka parah dan tidak bisa bangun. Mereka yang menghalangi jalanku akan mati. Aura pembunuh Liao Cheng terlalu kuat. Para pembudidaya di bawah panggung semuanya mundur, tidak berani terlalu dekat dengannya. Mereka takut dibunuh oleh aura pembunuhnya. Dia berjalan di depan Wang Meng dan menginjak ke bawah, ingin membuat lubang di dadanya. Desir, desir. Serangkaian pedang ki melonjak. Satu pedang ditusukkan dan lebih dari 300 bayangan pedang berubah menjadi sangkar pedang ki yang menyelimuti Liao Cheng. Liao Cheng dengan cepat mundur dan menggunakan gerindra untuk bertahan, tapi masih ada lebih dari 10 luka di wajah dan tangannya. Pedang ki sangat tajam sehingga menembus formasi pelindung harta karun roh. Siapa ini? Liao Cheng dengan lembut menyeka darah dari wajahnya. Matanya dingin saat dia mengamati kerumunan. Bab 553 Seorang pria mengenakan pakaian hitam dan topi bambu hitam perlahan berjalan keluar. Semua pembudidaya memberi jalan baginya. Mereka bisa merasakan niat membunuh yang intens datang dari tubuhnya. Seolah-olah sebuah bintang telah turun dari langit. Niat membunuhnya bahkan lebih dalam dari Liao Cheng, tampaknya mampu membekukan udara. Siapa dia? Aku tidak tahu, tapi teknik pedang itu terlalu kuat. Itu menembus penghalang penggiling spiral darah Liao Cheng. Di antara generasi muda, hanya ada sedikit yang bisa menembus cahaya pelindung artefak roh, dan mereka semua adalah orang-orang terkenal dan ambisius. Dalam waktu singkat, tidak ada yang melangkah ke atas panggung. Sebaliknya, semua mata tertuju pada mereka berdua. Ning Suai, yang mengenakan helm Buddha, menyaret Wang Meng yang terluka ke dalam kerumunan. Kaulah yang melepaskan pedang itu. Liao Cheng berdiri di atas tangga dengan kelabang hitam di sampingnya. Itu memiliki kilatan ganas saat menatap Feng Feiyun. Feng Feiyun mengangguk sebagai jawaban, seseorang harus memaafkan jika memungkinkan. Ini hanya duel, tidak perlu membunuh. Orang biasa tidak akan berani menantang Liao Cheng. Bagaimanapun, dia adalah seorang penguasa sesat. Banyak tuan muda dari sekte lain akan menghindarinya. Apakah kamu tahu siapa aku? Liao Cheng mencibir. Bukankah kamu mengatakannya sebelumnya? Penguasa ke-10 kuil Shen Luo, kata Feng Feiyun. Lalu siapa kamu? Liao Cheng bertanya. Dia hanya seorang kultifator nakal dari Southern Wilderness, seorang junior tanpa nama. Feng Feiyun berhenti sebentar sebelum melanjutkan, jika kamu bisa mengalahkanku, maka kamu akan memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Jika kata-kata semacam ini keluar dari mulut kultifator lain, semua orang pasti akan mengira dia gila, tetapi setelah melihat kekuatan teknik pedang misterius ini, itu membuatnya merasa sedikit lebih misterius. Mungkinkah dia murid dari guru tersembunyi? Itulah yang ditebak banyak orang. Suara mendesing. Liao Cheng kembali ke panggung dan berdiri di atas kepala ke labang hitam, bagaimana jika kamu mengalahkanku? Itu berarti kamu pantas mati. Feng Feiyun juga mendarat di atas panggung dan mengendarai angin. Bis melingkar muncul dan menghilang di bawah kakinya. Energi roh di sekelilingnya disalurkan ke penghalang sutra. Tadi malam, Feiyun mengembangkan teknik pedang dengan niat membunuh yang kental. Seluruh tubuhnya ditutupi aura pembunuh dengan aura kematian yang konstan. Keempat lelaki tua yang menjaga panggung membuka mata mereka dan menatap Feng Feiyun. Mereka bisa merasakan niat membunuh datang darinya. Pemuda yang begitu kuat, mungkinkah dia pembunuh tersembunyi? Bual tak tahu malu. Meskipun Liao Cheng terluka oleh kipedang Feng Feiyun, dia tidak berpikir dia lebih lemah dari Feng Feiyun. Dia pikir itu adalah serangan diam-diam. Jika itu adalah pertarungan langsung, dia akan bisa mengalahkannya. Di bawah panggung, banyak murid dari sekte jahat bersorak untuk Liao Cheng. Di antara mereka, ada dua putri dari sekte jahat yang memiliki basis kultivasi yang kuat dan jiwa ilahi. Ada juga tiga iblis wanita yang merupakan gadis tercantuk dari tiga sekte jahat. Mereka adalah gadis paling cantik dari sekte jahat. Liao Cheng adalah yang pertama menyerang. Dia mengeluarkan blood millstone. Formasi kuno pada senjata roh diaktifkan. Darah mengalir turun dari langit. Kekuatan alat roh benar-benar dilepaskan, dan itu tiga kali lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh platform pertempuran diselimuti, dan lautan darah lahir di dalamnya. Sebuah matahari merah, hidup di atas lautan darah, dan cahayanya menerangi sembilan langit. Matahari merah memang batu penggiling darah. Ledakan. Feng Feiyun berdiri di kabut darah seperti daun yang bergoyang tertiup angin dan hujan. Jubah hitamnya tampak seperti terbuat dari besi cair, tidak bergerak sedikitpun. Pedang perang terhunus, dan seperti angsa yang anggun, fireluan terbang keluar dari ujung pedang. Itu menerobos lautan darah dan membombardir, matahari merah, meletus dengan sinar pembunuh yang menyilaukan. Ledakan. Laut darah hancur dan matahari merah jatuh. Fenomena di langit tiba-tiba runtuh, dan gelombang darah memercik, membuat pertempuran menjadi merah. Liao Cheng jatuh dari kepala ke labang raksasa. Ada luka pedang besar di dadanya, dan beberapa tulang rusuknya patah. Darah mengucur dari lukanya, jika bukan karena cermin pelindung hati, dia akan terpotong menjadi dua oleh pedang. Sungguh pedang yang menakutkan. Dada Liao Cheng terasa seperti terbakar. Pedang ki menyerbu ke dalam darah dan meridiannya, membakar ki spiritual di tubuhnya. Feng Feiyun masih berdiri di sana dengan tenang dengan pedang di tangannya. Mengejutkan? Benar-benar mengejutkan. Rahang para pembudidaya hampir jatuh ke tanah. Liao Cheng adalah penguasa sesat, raja generasi muda, tapi dia dikalahkan dengan satu tebasan. Pria misterius yang mengenakan topi bambu berbentuk kerucut hitam ini membuat semua orang terkejut. Banyak orang mulai menebak asal-usulnya. Yang mulia dari sekte jahat berkata dengan ekspresi serius, teknik pedang tadi, mungkinkah pedang iblis Phoenix Merah? Seorang iblis wanita dari aliran sesat, mengenakan jubah hijau, memiliki kulit seputih salju. Bulu matanya sedikit terangkat saat dia mengungkapkan senyum menawan, beberapa ratus tahun yang lalu, seorang bidah yang tak tertandingi datang dari prefektur Grand Soutran. Dia bepergian dengan Hong Luan untuk mencari mayat iblis untuk menyempurnakan daunnya. Mereka melakukan perjalanan melalui rawa desolatedi untuk menumbuhkan fisik iblis tertinggi. Orang jahat ini sangat berbakat. Dia menggali 16 mayat iblis kuno, memurnikan ki iblis, menyatukan tulang iblis, dan hampir membudidayakan tubuh iblis langit. Sangat disayangkan bahwa pada saat genting terakhir, dia kehilangan kendali atas dirinya. Pikirannya dan tidak bisa menekan iblis ki di tubuhnya. Dia berubah menjadi monster setengah manusia setengah iblis pembunuh. Ada kesengsaraan iblis di awal dinasti Jin. Ras iblis menyerbu tanah ini dan diusir dari dinasti. Namun, mayat iblis yang kuat tertinggal di beberapa tempat terlarang. Mayat-mayat ini tidak membusuk selama ribuan tahun. Pria iblis ini sangat kuat dan berhasil menemukan 16 mayat untuk menumbuhkan fisik iblis surgawi tertinggi. Yang mulia sesat lainnya tampak tergerak. Dia mengingat legenda yang mengejutkan ini dan berkata, rumor mengatakan bahwa iblis ini pernah membantai sekte abadi dengan kekuatannya sendiri, menyebabkan pegunungan dan sungai di sekitarnya terkontaminasi oleh energi iblis dan berubah menjadi gunung iblis yang kacau balau. Gunung iblis itu berada di perbatasan prefektur Grand Selatan. Bahkan sekarang, energi iblis belum menghilang, jadi ini masih merupakan tanah kematian. Pedang iblis phoenix merah diciptakan oleh pria iblis ini. Kekuatannya tak tertandingi dengan niat membunuh yang mampu membunuh surga dan menghancurkan para dewa. Pria iblis ini pasti jenius jahat dengan bakat yang sebanding dengan Feng Feiyun. Jika hati daunnya tidak diserang oleh energi iblis dan berubah menjadi makhluk jahat, mungkin dia bisa menjadi sage agung. Pertempuran yang mengguncang dunia pernah terjadi di perbatasan prefektur Grand Selatan. Pada hari itu, seseorang melihat sosok iblis burung phoenix merah mewarnai separuh langit menjadi merah. Cahaya suci gerbang daun bersinar selama 13 hari tanpa menghilang. Setelah 13 hari, pertempuran akhirnya meredah. Gunung iblis bergerak sejauh 3000 mil ke selatan. Dari sini, orang bisa melihat betapa sengitnya pertempuran itu. Itu bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan. Pertempuran itu tercatat dalam banyak gulungan kuno dari sekte abadi. Setelah pertempuran itu, pria iblis itu menghilang. Seorang guru kebajikan dan prestise sekte abadi menebak bahwa kacang senior gerbang taois yang menekan makhluk iblis yang tiada taranya itu. Salah satu dari sepuluh pakar teratas, yang paling senior dari gerbang daun. Ini adalah pertama kalinya seorang putri muda mendengar rahasia semacam itu. Wajahnya yang cantik berseri-seri dan cukup tertarik dengan cerita para pembudidaya legendaris ini. Selain kacang senior, siapa lagi yang memiliki kultivasi untuk menekan pria iblis yang tak tertandingi itu. Bahkan taois, Ling Luan, yang sedang duduk di puncak panggung, membuka matanya dan menatap Feng Feiyun dengan tatapan penuh semangat. Pemuda misterius ini sebenarnya menggunakan Red Luan Demon Sword. Mungkinkah makhluk iblis itu masih hidup, dan pemuda misterius ini adalah penerusnya. Pikiran ini muncul di benak banyak orang. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Kedua dinasti dari sekte jahat awalnya ingin naik ke arena dan melawan pria misterius itu, tetapi setelah mereka menghitung konsekuensi yang menakutkan, mereka memutuskan untuk tidak mengambil langkah maju. Ada cahaya aneh di mata ketiga iblis wanita yang menggoda itu. Mereka sangat penasaran dengan penampilan sebenarnya dari pria misterius ini. Seberapa kuat dia? Set pedang iblis Phoenix Merah ini diperoleh oleh Feng Feiyun ketika dia menjadi bandit di Green Maple Ridge. Itu diberikan kepadanya oleh bos ketiga, kakek-kakeknya. Feng Feiyun tidak kekurangan hukum jasa tinggi jadi dia mengesampingkan seni pedang ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak ingin orang lain mengenalinya, dia tidak akan pernah mengolahnya sepanjang hidupnya. Dia tidak tahu bahwa seni pedang ini memiliki asal-usul yang begitu hebat dan menyebabkan keributan seperti itu. Di atas panggung, Liao Cheng juga ketakutan dan bertanya, kamu adalah murid dari pria iblis itu. Wajah Feng Feiyun tersembunyi di balik topi bambu sehingga ekspresinya tidak terlihat. Dia hanya menjawab dengan dingin, orang mati tidak berhak bertanya padaku. Feng Feiyun, di sisi lain, senang orang-orang ini salah paham karena akan lebih mudah menyembunyikan identitasnya. Karena dia adalah keturunan pria iblis itu, bagaimana mungkin dia tidak membunuh? Ledakan. Tanpa membuang waktu, cahaya api keluar dari ujung pedang. Kelabang hitam raksasa ingin menggunakan tubuhnya untuk memblokir dan membantu Liao Cheng turun dari panggung, tetapi cahaya pedang itu terlalu menakutkan. Ini dengan mudah memotong kelabang menjadi puluhan bagian, mengubahnya menjadi daging cincang. Cahaya berapi-api terbang melalui potongan-potongan seperti meteor. Luf. Liao Cheng tidak berhasil turun dari panggung pada akhirnya. Darahnya terciprat saat energi pedang menyulut tubuhnya, menciptakan suara berderak. Feng Feiyun menyingkirkan pedangnya dan berdiri tegak. Jubah hitamnya seperti baja saat aura pembunuhnya meningkat. Meskipun ini adalah pertarungan mempelai pria, membunuh tidak dilarang. Para pembudidaya bahkan lebih yakin bahwa pria misterius di atas panggung itu adalah keturunan pria iblis itu. Monster lain telah muncul. Ini jelas merupakan berita besar yang akan membuat banyak jenius sejarah merasa tertekan. Mengapa Anda semua tidak menebak siapa pria iblis ini? Dia telah disebutkan sebelumnya, tapi dia tidak pernah muncul sebelumnya. Bab 554 Di panggung pertempuran, udara dingin terasa menindas. Hanya ada pria misterius berbaju hitam dan topi bambu hitam yang berdiri di tengah. Dia memegang pedang di tangannya dan terlihat sangat mengintimidasi. Tidak ada kekurangan orang pemberani di dunia ini. Mereka bahkan berani menghadapi dewa kematian. Suara mendesing. Keajaiban dari klan Si Yue, Si Yue Tang, berasal dari prefektur wilayah Barat. Dia adalah orang yang tak kenal takut dan pernah menjadi raja di antara generasi muda prefektur wilayah Barat. Hanya beberapa orang di prefektur yang bisa dibandingkan dengannya. Si Yue Tang sombong dan mengolah seni yang hebat, seni ikan azure. Dia sangat cepat dan terbang ke atas panggung seperti ikan dewa. Ada sembilan sisik ikan hijau di pergelangan tangannya, dan masing-masing sebesar telapak tangan. Si Yue Tang ada di sini untuk melawanmu. Si Yue Tang berdiri di tepi panggung dengan perisai perunggu melayang di depan dadanya. Ada batu roh yang tertanam di tengahnya yang memancarkan cahaya menyelaukan. Feng Fei Yun berkata, besiaplah untuk kehilangan nyawamu kapan saja saat melawanku. Si Yue Tang mendengus dengan jijik, aku tahu kamu kuat dan seni pedangmu sangat dalam. Tapi aku, si Yue Tang, bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Tidak banyak generasi muda yang bisa membunuhku. Karena itu, dia mengeluarkan perisai perunggu dan melilitkannya ke tubuhnya. Seolah-olah dia mengenakan baju besi kuning. Feng Fei Yun tidak membuang waktu. Pedangnya terbang keluar dan berubah menjadi burung merah yang mengeluarkan teriakan panjang. Dalam sekejap mata, nyala api melelehkan perisai. Ekspresi si Yue Tang berubah. Temperatur pedang ini terlalu tinggi, benar-benar melelehkan perisainya dalam sekejap. Seni ikan azure mengelilingi tubuhnya seolah-olah dia dilindungi oleh ikan ilahi. Sembilan sisik jatuh dari lengannya dengan cahaya yang menyelaukan dan setajam pisau. Suara mendesing. Pedang merah tua dan burung api besar membubung ke langit dan menelan seluruh ikan ilahi. Langit dipenuhi dengan fenomena aneh, siluet ikan dan burung api sebesar gunung. Itu adalah pemandangan yang luar biasa, menyebabkan para jenius muda di bawah platform pertempuran menjadi sangat bersemangat. Kultivasi para jenius muda sebenarnya bisa mencapai tingkat seperti itu, itu sangat menakutkan. Si Yue Tang ini memang keajaiban si Yue. Kekuatan pertempurannya tidak lebih lemah dari si Yue Lanshan. Sementara orang-orang mendesah kagum, si Yue Tang sudah tertusuk pedang dan terbang keluar dari panggung, darah menetes dari tubuhnya seperti hujan. Bang! Si Yue Tang jatuh ke dasar tangga dan tetap tidak bergerak. Seorang pria muda dari klan si Yue pergi untuk membantunya tetapi tubuhnya retak seperti jaring laba-laba. Pada akhirnya, itu tidak bisa lagi retak dan berubah menjadi tumpukan darah dan pasir. Si Yue Tang meninggal begitu saja. Siapa yang tahu berapa kali dia ditusuk, bahkan tidak ada tulang seukuran jari yang ditemukan di tubuhnya. Semua pembudidaya muda saling memandang bingung. Dua dinasti sekte jahat dan tiga iblis wanita mundur beberapa langkah. Tingkat kultivasi mereka lebih kuat dari rata-rata pembudidaya muda, sehingga mereka secara alami dapat mengetahui seberapa kuat pemuda misterius ini. Itu sebabnya mereka bahkan lebih waspada terhadapnya. Mata putri muda itu berbinar. Dia sangat ingin tahu tentang pemuda misterius ini. Kultivasi yang sangat kuat, prefektur Grand Southern kami memang tempat dengan para jenius paling jahat. Luka Wang Meng sedikit pulih. Dia meludah ke tanah dengan senyum gila di wajahnya yang berbulu. Di istana Batu Giok, dua penguasa generasi muda yang tersisa terdiam. Bahkan dengan kecantikan tiada taraf berdiri di depan mereka, sulit bagi mereka untuk bersantai. Yao Ji dengan santai berdiri di sana, jari-jarinya yang ramping dan seputih salju bergerak di pagar Batu Giok. Sosok anggunnya berdiri di sana dengan bangga, seperti teratai abadi, segar dan halus, seperti puisi atau lukisan. Dia berpakaian putih, setiap inci kulitnya dipenuhi dengan spiritualitas, dan juga penuh godaan. Jenius iblis. Kultivasinya terlalu kuat, dia bahkan bisa membunuh Raja Muda. Mata cantik Yao Ji berbinar sementara bibirnya penuh dengan madu. Pipinya memerah samar sementara cahaya putih abadi memadat di atas kepalanya. Di belakangnya, kedua raja dari generasi muda mendengar suaranya yang lembut dan menjadi bersemangat. Mereka menegakkan punggung dan salah satu dari mereka berkata, basis kultivasinya memang kuat, tapi dia tidak terkalahkan. Apakah kalian berdua berani melawannya? Yao Ji memutar pinggangnya sedikit, memutar tubuhnya ke samping, memperlihatkan separuh wajahnya. Wajah yang sempurna dan indah itu, ditambah dengan matanya yang seperti air terjun, seperti perisalju yang berdiri di depan mereka, menyebabkan kedua raja dari generasi yang lebih muda menatapnya dengan bingung, seolah-olah jiwa mereka telah mati. Terpikat. Punggung yang elegan sudah cukup untuk membuat mereka tergila-gila. Sekarang mereka melihat wajahnya, seolah-olah mereka sedang melihat peri dari legenda. Lehernya lembut dan indah, payudaranya kencang, pinggangnya kencang, dan bokongnya membulat. Temperamennya keluar dari dunia ini, dan tubuh mungilnya seperti kecantikan surgawi. Tidak ada yang bisa menolaknya. Tentu saja, kami berani, salah satu raja muda berkata. Tidak akan sulit mengalahkannya, kata raja muda lainnya. Yaoji menggelengkan kepalanya dan menasihati, kamu akan mati jika melawannya. Huff, aku akan mengambil nyawanya sekarang. Raja muda dari sekte abadi Sunmun menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di atas panggung. Mata indah Yaoji dipenuhi dengan senyuman. Dia membayangkan adegan raja generasi muda ini dibunuh. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bersemangat. Dia tidak bisa membantu tetapi menyentuh wajahnya yang berkilau dan tembus cahaya, merasakan pencapaian yang tak terlukiskan. Sekte Sunmun, Zhao Songyang. Raja muda ini mengenakan jubah daois dengan matahari yang cemerlang di depannya dan bulan roh di punggungnya. Dia memiliki aura dunia lain. Kultifasinya sangat mendalam sehingga dia bisa memadatkan citra istana abadi di dahinya. Banyak pembudidaya tahu bahwa keajaiban ini tidak biasa. Mereka terkejut setelah mendengar namanya. Sekte Sunmun adalah salah satu dari tiga sekte terkuat di prefektur Air Child. Ini sangat kuno, setara dengan empat klan besar. Zhao Songyang adalah anak ajaib dari generasi muda Sunmun Celestial Sekte. Dia pernah memasuki kediaman surgawi kuno dan memperoleh pedang roh kuno, harta roh kelas tiga. Zhao Songyang mencapai tingkat keempat sepuluh tahun yang lalu. Dengan bakat tertinggi dan takdirnya yang luar biasa, dia seharusnya berada di puncak tingkat keempat sekarang. Dia akan segera dapat mencapai tingkat kelima. Dia seorang raja di antara raja-raja muda. Banyak orang di aula perjudian bertaruh besar-besaran padanya. Jika pria misterius ini bisa mengalahkan Zhao Songyang, tidak ada yang berani naik panggung hari ini. Dia akan menjadi yang pertama lewat. Banyak keajaiban dari tahap lain tidak mau pergi. Semakin banyak pembudidaya berkumpul. Zhao Songyang melayang di udara dan bertanya, bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan? Kamu akan tahu namaku jika kamu mengalahkanku. Aura Feng Feiyun tajam. Tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi pisau. Dia tidak menghunus pedangnya. Sebaliknya, dia memegang gagangnya dan melepaskan gelombang kejut yang tak terlihat. Ledakan. Gagangnya sepertinya bisa menghancurkan udara. Zhao Songyang memegang matahari di satu tangan dan bulan di tangan lainnya. Seolah-olah dia memegang langit biru untuk menghentikan serangan Feng Feiyun. Ledakan. Gelombang kejut menyebabkan seluruh panggung dipenuhi angin astral. Ini adalah pertama kalinya seseorang dapat menghentikan serangan dari pria misterius itu. Zhao Songyang jauh lebih kuat dari dua sebelumnya. Banyak orang yang bersemangat. Mereka merasa akan menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya antara dua raja muda. Yang satu adalah keturunan sekte kuno sementara yang lain adalah keturunan manusia iblis. Keduanya berasal dari sekte terkenal, satu benar dan satu jahat. Aku bertanya-tanya apakah orang benar akan menekan kejahatan atau kejahatan akan menang atas orang benar. Beberapa pembudidaya yang lebih tua menjadi bersemangat dan menatap panggung. Zhao Songyang adalah penerus utusan matahari hitam Sun Moon. Utusan matahari hitam adalah orang gila yang telah mendominasi dunia kultifasi selama berabad-abad. Dia pasti telah mengajari Zhao Songyang seni dan seni abadi yang tak terhitung jumlahnya. Akan sangat beruntung jika aku bahkan bisa melihat beberapa dari mereka. Pedang iblis Phoenix Merah adalah seni pedang yang mengejutkan dunia. Pria iblis itu menggunakan seni pedang ini untuk membunuh banyak raksasa. Jika aku bisa belajar setengah jurus dari seni pedang iblis ini, itu akan sangat bermanfaat bagi kultifasiku. Wajah Feng Feiyun tersembunyi di balik topinya. Dia menyeringai dan melepaskan energi roh yang menghanguskan, Zhao Songyang mungkin kuat tapi dia belum mencapai level kelima. Aku bisa mengalahkannya dalam lima langkah dan mengambil nyawanya dalam sepuluh. Sembilan burung Phoenix besar terbang keluar dari pedang dan berubah menjadi teratai api sembilan kelopak yang menutupi seluruh panggung. Feng Feiyun melayang di atas teratai dan menyalurkan kekuatan burung Phoenix untuk menekan Songyang. Matahari dan bulan hidup berdampingan di atas kepala Songyang. Seolah-olah dia menggunakan tubuhnya untuk menciptakan dunia abadi. Suara mendesing. Pedang putih keluar dari dahinya. Itu membentang sejauh seratus meter dengan lebih dari sepuluh ribu rune di atasnya. Itu tampak seperti terbuat dari batu giyok ilahi. Ini adalah senjata roh peringkat tiga. Itu sangat kuat dan spiritualitasnya bahkan lebih menakutkan. Seseorang dapat dengan jelas merasakan semangat di dalam pedang melantunkan, seolah-olah ada seorang bijak yang tersembunyi di dalam pedang kuno. Dia melepaskan tebasan untuk menghancurkan teratai dan bergegas menuju Feiyun. Feng Feiyun menjadi berhati-hati juga. Harta karun roh peringkat ketiga bukanlah lelucon. Kekuatannya cukup untuk menentukan hasil pertempuran. Feng Feiyun juga memiliki cincin roh tak terbatas tapi dia tidak bisa menggunakannya. Dia hanya bisa mengandalkan seni pedangnya untuk menang. Dunia menjadi putih dengan munculnya burung Phoenix. Feng Feiyun mengeluarkan pedangnya dan melayang di atas kepalanya. Itu berubah menjadi burung Phoenix yang menyerupai gagak emas dalam legenda. Itu berubah menjadi terik matahari yang menerangi dunia. Di platform pertempuran, jejak jiwa pedang memenuhi langit. Luan merah melayang di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya yang menyilaukan tampaknya telah menyebar ke seluruh kota Kekaisaran. Ketika para pembudidaya di platform pertempuran lain melihat fenomena ini, banyak orang jenius yang mengerikan terbang menuju platform pertempuran Huang. Bab 555 Seekor Phoenix merah menari di langit dengan energi iblis yang samar. Apakah itu Phoenix setan yang diciptakan oleh seni pedang? Patung lumpur setinggi kurang dari 1,5 meter keluar dari tanah. Tubuhnya terbuat dari lumpur. Batu bata giok di sekitarnya telah meleleh menjadi lumpur. Banyak yang mengenali monster ini. Dia sangat kuat dan pernah melelekan kultifator mandat surga tingkat kelima menjadi lumpur dengan satu serangan telapak tangan. Ini benar-benar pedang iblis Crimson Phoenix. Jing Sui mendarat dengan energi iblis yang menakjubkan. Jubah merahnya berkibar tertiup angin, menyebabkan keheranan lagi. Jing Sui terlalu terkenal. Dia hampir tak terkalahkan di antara generasi muda. Dia bahkan bisa menghadapi raksasa setengah langkah dari generasi sebelumnya. Jing Yue juga tiba. Dia berdiri di bulan yang cerah dengan gaun putih. Dia membawa pipa giok merah seperti peri dari hamparan surga. Wajahnya ditutupi oleh cadar putih dan ada cahaya abadi yang berkedip di dahinya. Dia mendarat di sebelah Dong Fang Jing Sui. Ada beberapa keajaiban yang ingin dekat dengannya tapi mereka semua ketakutan oleh tatapan Dong Fang Jing Sui. Di mana Jing Yue berada, Li Xiaonan tidak bisa dilewatkan. Jubah putihnya membuatnya terlihat tampan dan anggun dengan senyum tipis di wajahnya. 16 gadis cantik dengan alat musik mengikuti di belakangnya, semuanya kuat. Xiaonan menatap ke panggung dengan senyum di wajahnya, rumor mengatakan bahwa pedang iblis Phoenix merah sangat kuat. Itu ditemukan oleh pria iblis dari tulang Crimson Phoenix, dia tidak membuatnya. Orang biasa tidak bisa mempelajari teknik pedang ini. Membudidayakannya secara paksa hanya akan menyebabkan hati Dao seseorang kehilangan kendali dan berubah menjadi iblis yang haus darah. Hanya mereka yang memiliki energi iblis yang bisa mempelajarinya. Siapa sangka setelah kematian putra iblis, penerus iblis lain akan muncul entah dari mana. Banyak orang mendengarnya. Xiaonan adalah salah satu dari lima murid Dewa Roh Suci jadi dia pasti telah membaca banyak gulungan dari sekte tersebut. Kata-kata ini lebih meyakinkan datang dari mulutnya. Rumor mengatakan bahwa gaun Firibert Namong Hongyan yang tercantuk terbuat dari bulu setan Phoenix merah. Setelah dipakai, seseorang akan mendapatkan sebagian dari kekuatan burung itu. Bahkan orang biasa akan memiliki kekuatan raksasa setengah langkah. Xiaonan menambahkan setelah jeda. Mendengar ini, banyak mata jenius muda berkedip karena keserakahan. Jika mereka bisa mendapatkan Firibert gaun, maka mereka akan bisa meningkatkan kekuatan tempur mereka dan memenangkan persaingan. Jika dia menang, maka dia tidak hanya bisa menikahi Putri Luofo, dia bahkan mungkin menjadi Raja Ilahi yang baru. Kata-kata acu-ta'aculi Xiaonan membuat banyak orang serakah mengarahkan tombak mereka ke Namong Hongyan. Pria hanya memedulikan tiga hal, ketenaran, kekayaan, dan wanita. Selama dia bisa memenangkan pertarungan Fuma, ketiga item itu akan berada dalam jangkauannya. Jika dia bisa memenangkan pertarungan Fuma hanya dengan mengenakan Garmen Red Luan Firibert, maka itu sepadan dengan risikonya. Ning Suai dan Wang Meng secara alami mendengar ini dan tahu bahwa Xiaonan tidak berguna. Wang Meng dengan dingin berkata, Nona Namong adalah orang kepercayaan paman bela diri saya. Siapapun yang menentangnya adalah musuh saya. Li Xiaonan berdiri di sana sambil tersenyum, bahkan tidak menatap Wang Meng. Ning Suai berkata, Simpan! Anda mungkin tidak dapat mengalahkannya bahkan jika Anda berkultivasi selama seratus tahun lagi. Murid Dewa dari Roh Suci Tinggi dan Perkasa, memandang rendah semua pahlawan di dunia. Memperlakukan Anda seperti nyamuk sudah melebih-lebihkan Anda. Wang Meng tidak mau menerima ini tetapi dia harus mengakui bahwa Xiaonan lebih kuat darinya dalam segala aspek. Tidak mungkin Xiaonan peduli dengan ancamannya. Itu seperti semut yang mengancam gajah. Jika berani mengeluarkan suara, ia akan menggigitnya sampai mati. Akankah gajah peduli dengan ancaman seperti itu? Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema, menyebabkan tanah bergetar. Setelah cahaya menghilang, Feng Feiyun masih berdiri di tengah panggung seolah dia tidak bergerak sama sekali. Jubah Tao Zhao Song yang robek di tiga tempat. Mahkota Tao di kepalanya juga telah dipotong. Rambutnya yang panjang menjuntai dan menutupi wajahnya yang suram. Pedang iblis Phoenix merah yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari murid pria iblis itu. Topi Feng Feiyun berkibar meski tidak ada angin, jika kamu berada di level kelima, kamu mungkin bisa melawanku. Tapi saat ini, kamu masih jauh dari level itu. Betapa sombongnya, saya hanya menggunakan 70% dari kultivasi saya. Saya akan menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Zhao Song yang meletakkan pedang putih di depannya dan memadatkan esensi matahari dan bulan di tangannya lagi. Dia mengangkat mereka di atas kepalanya. Di sebelah kirinya ada bulan besar, di kanannya ada matahari besar, dan di tengahnya ada langit biru. Seluruh platform pertempuran ditutupi dengan segudang warna. Seolah-olah matahari pagi bersinar lebih dari seribu kali, atau seolah-olah bulan baru saja lahir. Ini adalah Divine Art Sekte Sun Moon, Sun Moon in the Same Sky. Ada kurang dari lima pembudidaya di sekte yang bisa mempelajari seni ilahi ini. Zhao Song yang menggunakan, matahari dan bulan di langit yang sama. Dua kekuatan, satu panas dan satu dingin, runtuh. Itu seperti bulan dan matahari jatuh ke bawah. Fei Yun masih berdiri di sana dengan tenang. Dengan pedang di tangan, dia bisa mempertahankan kecakapan pertempuran abadi. Satu pedang untuk menghancurkan semua hukum. Gemuruh. Suara pedang itu seperti gemuruh guntur dari sembilan langit. Matahari dan bulan dihancurkan pada saat bersamaan. Tembakan energi pembunuh tak berujung ke arah Dai Song yang seperti bintang jatuh. Kamu telah jatuh cinta padanya. Kamu pikir aku tidak tahu cara menggunakan pedang. Zhao Song yang menggunakan koneksi surgawi matahari dan bulan untuk memancing lawannya agar bergerak. Pedang putih di tangannya sudah siap. Kekuatan senjata spiritual kelas 3 meletus seketika, dan seluruh ring pertempuran diselimuti aura pedang. Penekan cakrawala. Pedang sepanjang 100 meter Zhao Song yang menebas ke arah pria yang mengenakan topi bambu hitam dengan aura pedang yang bisa membentang ke langit. Pada saat ini, semua orang di bawah arena pertarungan menahan nafas. Beberapa terkesan dengan rencana Zhao Song yang, beberapa terpana oleh teknik pedang tertinggi, dan beberapa membayangkan apa yang akan terjadi jika pemuda misterius ini diserang. Of! Sebuah pedang menembus jantung. Ini secara alami pedang Feng Feiyun yang menembus hati Song yang. Banyak orang tidak bisa bereaksi dalam waktu. Mereka tidak percaya hasil seperti itu. Mereka mengira pemuda itu pasti akan mati, tetapi mereka tidak menyangka Zhao Song yang yang meninggal. Sungguh kecepatan yang cepat, kata pria tanah liat pendek itu. Benar, kecepatan Feng Feiyun bahkan lebih cepat dari pedang Song yang. Dia masih puluhan meter jauhnya, tapi pedang itu menembus jantung Song yang dalam sekejap. Bahkan Li Xiaonan dan Dongfang Jing Sui menjadi serius. Kecepatan pemuda misterius itu sebanding dengan mereka. Ini adalah kecepatan seseorang yang mengolah Phoenix Beast Sword ke tingkat yang sangat tinggi. Li Xiaonan tersenyum. Kecepatan pria misterius itu di luar dugaannya, tapi itu tidak cukup untuk membuatnya merasa terancam. Dentang. Pada saat ini, pedang kuno berwarna putih jatuh ke tanah dan diletakkan di atas panggung. Seorang lelaki tua mengenakan jubah tau dengan matahari dan bulan di punggungnya melangkah ke atas panggung dan menyingkirkan mayat Song yang dan harta roh peringkat ketiga. Nasib generasi muda terserah takdir. Karena mereka memilih naik ke atas panggung, mereka harus siap dibunuh kapan saja. Pelindung dao yang lebih tua tidak bisa ikut campur. Bahkan jika para senior Sun Moon tidak ingin mengambil jenazah Song Yang, mereka tetap harus mengambil harta karun itu. Lagi pula, bahkan sebuah sekte pun tidak mampu kehilangan harta karun seperti ini. Itu bahkan lebih berharga daripada seorang jenius top. Orang tua itu membawa mayat Zhao Song Yang di punggungnya dan berdiri di panggung pertempuran. Matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan saat dia bertanya, Apakah kamu benar-benar murid dari kultifator setan itu? Feng Feiyun tidak mengatakan sepatah kata pun, aura pembunuhnya berdenyut masuk dan keluar. Orang tua itu melanjutkan, Karena kamu telah datang ke dunia kultifasi, maka tinggalkan namamu. Feng Ergo, Feng Feiyun merenung sebentar dan memutuskan untuk menyebutkan namanya. Meskipun pasti akan ada banyak penantang setelah dia menyebut namanya, dia ada di sini untuk meredam dirinya sendiri melalui pertempuran. Dia tidak takut dengan tantangan. Semakin banyak penantang, semakin baik. Pria tua itu menganggup dan menghilang kekerumunan dengan mayat Song Yang di punggungnya. Seperti yang diharapkan, para pembudidaya di bawah menjadi gila setelah Feng Feiyun memberikan namanya. Salah satu dari mereka berseru, Sialan. Itu dia. Siapa? Sangat terkenal. Saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Tentu saja, tidak ada yang pernah mendengar namanya sebelumnya. Tapi kemarin, namanya sangat populer di Aula Ju di bawah tanah. Aku punya firasat bahwa Feng Ergou akan menjadi luar biasa setelah muncul. Banyak pembudidaya yang hadir telah memasang taruhan besar di Aula Perjudian bawah tanah. Jadi, mereka agak akrab dengan nama, Feng Ergou. Maka, mereka mulai menjelaskan kepada para pembudidaya yang tidak mengetahui tentang dia. Ya ampun, kita akan menjadi kaya. Pembayarannya adalah 1 hingga 30, 10 ribu batu roh. Jika Feng Ergou menang hari ini, Aula Perjudian harus membayar 300 ribu batu roh. Mereka bahkan mungkin bangkrut. Jika saya tahu, saya akan mempertaruhkan semua kekayaan saya padanya. Aku yakin yang bertaruh adalah Feng Ergou sendiri. Feng Ergou bukanlah nama yang bagus. Tidak hanya kedengarannya buruk, tetapi juga terdengar seperti udik pedesaan. Namun, tidak ada yang menganggapnya sebagai orang desa setelah menyaksikan teknik pedang tertinggi pria misterius ini. Monster lain dengan nama keluarga Feng. Satu baru saja mati, dan satu lagi muncul. Feng Ergou. Mata Jingyue berkabut saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia menatap pria berbaju hitam seolah dia ingin melihat menembusnya. Klan Feng dari prefektur Grand Selatan telah terkenal sejak lama dan tidak lagi dikenal seperti sebelumnya. Semua orang secara naluriah memikirkan Feng Ergou setelah mendengar namanya. Mungkinkah monster lain dari Feng? Mungkinkah little demoness dari Feng yang menyamar? Seseorang membuat tebakan yang berani. Lagi pula, hanya ada begitu banyak jenius top, satu dari satu triliun. Bagaimana bisa begitu banyak yang muncul entah dari mana? Beberapa pembudidaya diam-diam menyebarkan berita setelah mendengar nama, Feng Ergou. Beberapa bahkan langsung pergi ke olah perjudian bawah tanah. Hari ini, nama keturunan pedang iblis, Feng Ergou, pasti akan mengguncang ibu kota. Bab 556 Raja-raja muda semuanya adalah para jenius yang menentang surga yang mampu mencapai alam raksasa. Jumlah jenius pada level ini cukup terbatas di seluruh dinasti Jin. Bagi setiap kekuatan besar, seorang raja muda sangatlah berharga. Perlakuan mereka sebanding dengan sesepuh tertinggi. Dalam satu hari, tiga raja generasi muda tewas di Yellow Arena. Keributan semacam ini jelas lebih mengejutkan daripada Darkfield Young Lord yang membunuh 43 orang jenius berturut-turut. Ini karena setiap raja muda memiliki kesempatan untuk memasuki babak kedua. Di luar beberapa jenius jahat, yang lain tidak berani muncul. Bagaimanapun, ini adalah pembunuh. Tidak ada yang akan selamat setelah melawannya. Hanya ada satu raja muda yang tersisa di Aula Batu Giok, dan dia adalah keajaiban dari perkebunan Kaisar Pusat. Dia tidak mendapat dukungan dari kekuatan kultivasi yang besar, tetapi justru karena dia tidak mendapat dukungan dari kekuatan kultivasi yang besar maka dia masih bisa bertahan sampai sekarang. Ini menunjukkan betapa kuatnya kultivasinya. Namun, keajaiban ini ketakutan karena akalnya. Dia bertemu Liao Cheng dan Zhao Songyang di ibu kota dan minum bersama mereka selama beberapa hari. Dia mengerti kultivasi mereka. Jika keduanya mati, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak ingin mati tetapi seseorang ingin mengirimnya ke neraka. Keharuman ringan melayang, dan seorang wanita cantik sudah berdiri di sampingnya. Rambutnya seperti air terjun, dan sosoknya seindah lukisan. Dia perlahan mengambil secangkir anggur dan berjalan ke arah Su Feng. Yao Ji berkata dengan suara lembut, Keduanya adalah teman baikmu. Tuan muda, kamu harus membalaskan dendam mereka. Setelah minum segelas anggur ini, pergi dan bunuh Feng Ergo ini. Jari-jari Yao Ji yang ramping dan gerakannya yang anggun sepertinya tidak mencoba merayu siapapun. Sebaliknya, dia tampak seperti orang suci dengan sikap bermartabat. Namun, setiap kata-katanya sangat memikat. Pria akan melupakan nama belakang mereka hanya dengan melihatnya. Liao Cheng dan Zhao Song yang kehilangan nyawa mereka karena beberapa patah kata darinya. Jika aku naik sekarang, aku akan mati karena dia. Su Feng berpikir sendiri. Su Feng dibesarkan di sarang serigala dan mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, ketika dia memasuki dunia manusia, dia mengalami lebih banyak kemunduran dan lolos dari kematian berkali-kali. Dia tahu betul betapa jahatnya orang itu. Meskipun wanita di depannya secantik peri murni, lebih cantik dari gabungan semua wanita yang pernah dia lihat sebelumnya, jika dia benar-benar terpesona olehnya, dia hanya bisa menunggu kematian. Batuk, peri itu. Aku hanya bertemu mereka secara kebetulan. Kami bukan teman. Su Feng ingin menyelinap pergi. Yao Ji menghela nafas dan berkata, Apakah kamu takut? Aku tidak pernah takut pada siapapun. Kata Su Feng. Sayangnya, kamu takut pada Feng ergo. Suara Yao Ji dipenuhi dengan kekecewaan yang tak terlukiskan. Pria manapun yang mendengar suaranya tidak akan bisa menahan keinginan untuk mendaki gunung pedang dan menyelam ke dalam panci berisi minyak mendidih untuknya. Siapa bilang aku takut padanya? Su Feng membanting meja dan berdiri. Pria pengecut adalah pria paling pengecut di dunia ini. Tidak ada wanita yang akan menyukainya. Kata Yao Ji. Aku akan pergi melawannya sekarang. Kata Su Feng. Minum ini dulu sebelum kau pergi. Yao Ji tersenyum manis dan meminum anggur dengan lembut. Senyum di wajahnya menjadi semakin indah, menyebabkan Su Feng Ye menjadi semakin tergila-gila. Dia akan kehilangan jiwanya. Dia hanya berpikir dalam benaknya, jika aku bisa membuatnya menatapku dalam cahaya yang lebih tinggi, lalu bagaimana jika aku kehilangan nyawaku. Su Feng dipenuhi dengan semangat kepahlawanan saat dia mengosongkan cangkir anggurnya. Kemudian, dengan langkah besar, dia melompat dari pagar dan menyerbu ke platform pertempuran. Putri Luofu perlahan keluar dari kabut. Dia mengenakan jubah panjang dengan gaun emas di punggungnya. Wajahnya ditutupi oleh kerudung emas sementara tubuhnya dikelilingi oleh aura draconik emas. Kamu penyihir. Jika aku laki-laki, aku juga akan dibunuh olehmu. Yao Ji berdiri di luar istana batu giyok, tinggi di platform awan, terlihat sangat anggun. Dia tersenyum manis, yang mulia, Anda benar-benar bersalah kepada saya. Saya tidak seburuk itu. Ya, kau seratus kali lebih buruk dari wanita terburuk di dunia ini. Beberapa kata saja sudah cukup untuk membunuh tiga raja muda. Metode ini jauh lebih mudah daripada metode Feng Feiyun. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Mata sang putri berbinar. Sebelumnya, dia samar-samar melihat botol batu giyok di tangan Yao Ji, tapi itu menghilang dalam sekejap mata. Masih tidak bisa bersembunyi dari mata api yang mulia. Yao Ji tersenyum dan mengulurkan tangannya yang seperti batu giyok. Sebuah lingkaran cahaya terpancar dari telapak tangannya dan sebuah botol batu giyok perlahan terangkat. Botol ini memiliki sembilan kaki dan dua telinga. Bagian depan dan belakang botol itu diukir dengan jimat hantu yang digambar dengan darah. Bahan botol itu bukan logam atau batu, bukan rumput atau kayu. Itu memberikan sensasi dingin. Penampilan Yao Ji lembut dan mengemaskan. Dia memegang botol batu giyok dan mengocoknya dengan lembut dua kali. Sebenarnya ada suara ratapan yang datang dari dalam. Itu sangat mengerikan, seolah-olah ada roh jahat yang menangis. Meskipun putri kekaisaran, putri luofu tidak serapuh putri lainnya. Dia berpengetahuan luas dan tahu banyak hal. Setelah mendengar suara dari botol, dia mengerutkan kening dan bertanya, kamu membesarkan hantu. Hantu adalah ilusi dan hal yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan sebagian besar penggarap abadi tidak dapat menjelaskan apa itu hantu. Mereka belum pernah melihat hantu sebelumnya. Mereka hanya melihat catatan hantu di banyak buku kuno sekte abadi. Hantu adalah sejenis jiwa manusia, tetapi mereka tidak terbatas pada tiga jiwa dan tujuh roh. Ini karena tubuh orang yang hidup memiliki tiga jiwa dan tujuh roh. Dengan kata lain, ada sepuluh bagian. Tiga jiwa, jiwa surga, jiwa bumi, dan jiwa takdir. Tujuh roh, jiwa surga, jiwa roh, jiwa roh, jiwa roh, jiwa roh, jiwa roh, jiwa kekuatan, jiwa pusat, jiwa esensi, dan jiwa pahlawan. Namun, setelah kematian, tiga jiwa dan tujuh roh akan berkumpul dan menjadi satu, menjadi, hantu. Meskipun hantu terbentuk, itu bukanlah kombinasi lengkap dari tiga jiwa dan tujuh roh. Beberapa komponen akan hilang. Heaven soul, earth soul, dan fate soul juga dikenal sebagai birth light, refreshing spirit, dan nether essence. Setelah kematian, takdir jiwa akan hancur dan esensi nether akan tersebar dan menghilang dari dunia ini. Begitu hantu kehilangan, jiwa kehidupan, ia akan kehilangan semua kesadarannya dan menjadi jiwa pengembara yang tidak berakal, seperti gumpalan asap yang tak terlihat. Tentu saja, itu juga akan kehilangan hak untuk tetap tinggal di dunia ini. Itu akan dipanggil oleh dunia lain dan kemudian terbang ke dunia itu melalui media ruang angkasa. Umat Buddha menyebut dunia ini, neraka, sedangkan para taois menyebutnya, alam bumi. Namun, tidak ada yang absolut di dunia ini. Setelah kematian, beberapa karakter kuat akan meninggalkan, jiwa takdir, dihantu. Mereka yang meninggal pada waktu khusus atau di bawah senjata khusus juga bisa meninggalkan, jiwa takdir, setelah kematian. Beberapa orang dengan kebencian yang kuat dan kemauan yang dalam juga akan meninggalkan, jiwa takdir, setelah kematian. Karena takdir jiwa hancur, beberapa hantu membawa keganasan sementara yang lain membawa kebencian, dan seterusnya. Tentu saja, itu juga karena hantu-hantu ini memiliki takdir jiwa yang abadi sehingga mereka dapat menahan tarikan neraka dan tinggal di dunia ini, berubah menjadi hantu ganas, hantu jahat, dan roh jahat. Jika hantu-hantu ini ingin menjadi hantu jahat pertama, mereka tidak hanya perlu melahap yinki dan hantu lainnya, mereka juga perlu mengolah esensi jiwa dan kekuatan jiwa. Ini karena hantu tidak hanya kehilangan, takdir jiwa, dari tiga jiwa, tetapi juga, esensi jiwa, dan, kekuatan jiwa, dari tujuh roh. Tanpa, esensi jiwa, hantu tidak bisa meninggalkan gambar di dunia ini. Mata manusia tidak bisa melihatnya karena sangat halus seperti udara. Beberapa hantu yang kuat dapat memadatkan esensi jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan menggunakannya untuk memadatkan bentuk manusia atau bahkan tubuh fisik. Tanpa, Force Soul, hantu tidak bisa melakukan kerusakan apapun dan tidak bisa membunuh orang. Semakin kuat, Force Soul, hantu, semakin kuat jadinya. Yang mulia memang berpengetahuan luas. Yao Ji perlahan membuka tutup botol batu giyok itu. Lusinan hantu yang kuat keluar. Tiga dari mereka terlihat persis sama dengan tiga raja muda yang meninggal pada Feng Fei Yun sebelumnya. Mereka memiliki aura yang berat dan ganas. Meski mereka hanya hantu, mereka tetaplah raja di antara hantu. Yao Ji menutup kembali botolnya dengan senyum tipis di wajahnya seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu yang sangat biasa. Sang putri bertanya dengan serius, kamu berasal dari dunia Yin. Tentu saja tidak, saya adalah murid dari Gua Yin Void. Saya hanya mempelajari beberapa teknik untuk menangkap hantu. Yao Ji tersenyum seperti bunga persik dan perlahan menyimpan botol itu. Putri Luofu secara alami tidak mempercayainya. Bahkan master pencari harta karun yang kuat tidak akan mampu menangkap hantu di siang bolong tanpa diketahui. Selain itu, murid kelima dari Grand Tutor, Taoise Ling Luan, sedang menjaga panggung. Jika Yao Ji hanya mengetahui beberapa teknik, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya. Membesarkan hantu adalah tabu di dunia kultivasi. Setelah ditemukan, seseorang akan diserang. Sang putri bertanya, apakah kamu tidak takut dunia Yin akan datang mencarimu? Mata Yao Ji berkilat saat dia tersenyum. Saat ini, musuh terbesar dunia Yin adalah wanita jahat. Mereka tidak akan punya waktu untuk peduli dengan pertengkaran kecilku. Sang putri sangat pandai membaca orang dan tahu bahwa dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Di bawah, aura pembunuh Feng Fei Yun sangat menakutkan. Dia dengan cepat membunuh Su Feng dengan darah berceceran di mana-mana. Prajurit raja lain dari generasi muda telah jatuh. Seluruh kerumunan terdiam. Tidak ada orang lain yang berani melangkah ke platform pertempuran. Li Xiaonan tersenyum dan berkata, Saudara Dongfang, bukankah Anda akan bertukar beberapa gerakan? Bukankah jenius tingkat ini adalah favorit Anda? Jing Sui dengan tenang menjawab, Feng Ergou telah muncul, jadi aulah perjudian akan mengirimkan aliran jenius top untuk membunuhnya. Akan sangat memalukan jika saya merusak pertunjukan batu 300 ribu roh ini. Tepat pada saat ini, banyak wajah asing muncul di bawah platform pertempuran kuning. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang tajam dan mendominasi, dan tubuh mereka dipenuhi dengan energi spiritual. Berdiri di atas istana Giok, Yao Ji menyimpan jiwa Su Feng ke dalam botol Giok. Melihat ke bawah pada kehadiran Qi yang kuat melonjak ke langit, dia tahu bahwa banyak jenius berbakat telah tiba. Jiwa mereka sekuat binatang buas. He he, hari ini adalah hari yang baik. Bab 557 Sekelompok pemuda asing bergegas maju. Semuanya memiliki aura yang kuat dan gambar Qi. Pakaian mereka cukup aneh, sangat berbeda dengan orang biasa. Tiga lelaki tua berdiri di depan, semuanya dipenuhi energi. Mereka menatap Feng Feiyun di atas panggung. Salah satu lelaki tua berkata, dia adalah Feng Ergou. Siapapun yang bisa mengalahkannya akan mendapatkan 10 ribu batu roh, hukum prestasi tertinggi, dan 10 rumput roh milenium. Saat dia selesai berbicara, seorang pemuda tersenyum seperti elang dan berkata, saya pergi dulu. Dia mengambil langkah maju dan melewati kekosongan. Dia menerobos formasi dan memasuki panggung. Feng Feiyun awalnya mengira tidak ada yang berani muncul setelah membunuh empat raja muda. Dia tidak berharap seseorang menjadi begitu tak kenal takut. Melalui ulat muslin roh sutra surgawi hitam, dia bisa melihat bahwa pemuda yang berdiri di depannya memiliki kulit kuning gelap, pori-pori tebal, dan kepang ular di kepalanya. Dia mengenakan jubah besar dari negeri asing, dan ada cincin tembaga besar di lehernya. Ada tiga permata seukuran kepalan tangan di atas cincin tembaga, berkedip-kedip dengan kecemerlangan yang pekat. Dinasti Jin membentang melintasi wilayah yang luas. Setiap beberapa ribu mil, pakaian dan budaya masyarakat sangat berbeda. Setiap refektur memiliki banyak ras yang berbeda juga. Pemuda ini jelas bukan seorang kultifator dari dinasti Jin. Negeri kaki ayam, luomoba. Suara pemuda itu tebal dan dalam. Setelah menjelaskan identitasnya, dia langsung menyerang. Lautan cahaya mengembun di atas kepalanya, dan sepertinya ada budak emas duduk di dalamnya. Ini adalah aura asalnya, dan itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang jenius yang sangat berbakat. Ledakan. Gambar budak emas muncul di belakangnya. Tingginya sekitar 10 meter dan memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Himne budis terpancar dari tubuhnya seolah-olah ada ribuan budak yang melantunkan kitab suci. Alun Buddha. Pemuda bernama Luomoba memiliki ekspresi hormat. Dia mengangkat kedua tangan dan cincin perunggu di lehernya berputar dengan kecepatan tinggi. Itu berubah menjadi turbin dan terbang dari lehernya menuju Feng Feiyun. Cincin perunggu itu seperti pusat badai, mengubah seluruh platform pertempuran menjadi pusaran air besar. Feng Feiyun menyipitkan matanya. Dia merasa merit lelawannya berbeda dari yang dia lihat sebelumnya. Suara mendesing. Dengan tusukan pedang, luan merah besar muncul di ujung pedang, langsung menebas cincin tembaga besar itu. Bayangan pedang itu seperti bintang jatuh. Itu terbang dari satu ujung arena pertempuran ke ujung lainnya dan mengenai Luomoba di antara kedua alisnya. Belum lagi kepala seseorang, bahkan sepotong besi dan batu seberat seratus ribu kilogram akan dicincang oleh pedang ki dari pedang ini. Ledakan. Suara benturan logam bergema. Pedang Feng Feiyun sepertinya telah menabrak gunung baja. Itu tidak menembus kepala Luomoba dan hanya mendorongnya mundur tiga langkah. Feng Feiyun dengan cepat mundur dan mendarat di sisi lain panggung. Lengannya masih sakit. Aneh? Sangat aneh. Kultivasi saya jelas lebih tinggi dari dia. Bahkan raja muda pun bisa dibunuh, jadi mengapa saya tidak bisa membunuhnya? Feiyun tidak tahu bahwa Moba bahkan lebih terkejut darinya, luar biasa, mampu menolak kekuatan keyakinan dari Buddha Alan Rilem. Kultivasi Feng Ergo ini terlalu menakutkan. Cincin pertempuran jatuh ke dalam keheningan singkat. Feng Feiyun tidak mengambil tindakan karena dia tidak tahu metode kultivasi lawannya. Sementara itu, Luomoba mewaspadai kekuatan pertempuran Feng Feiyun yang kuat. Dia memegang cincin perunggu dan berdiri di atas awan emas, menunggu kesempatan untuk menyerang. Beberapa pembudidaya yang lebih tua juga menyaksikan pertempuran ini. Salah satu dari mereka berkata, negara Jizu adalah salah satu dari 72 negara kecil di luar wilayah barat. Mereka terletak di antara tiga dinasti. Beberapa pengikut dinasti Jin, beberapa pengikut dinasti Tianlong, dan beberapa adalah pengikut dinasti Qian. Namun, mereka bukan milik salah satu dinasti. Karena negaranya kecil dan orang-orangnya miskin, sumber daya budidaya kurang. Budidaya mereka tidak terlalu tinggi. Hanya dengan menyembah para dewa dan menjadi utusan mereka, mereka dapat memperoleh kekuatan luar biasa. Semakin besar keyakinan mereka, semakin banyak kekuatan yang bisa mereka pinjam dalam pertempuran. Seorang lelaki tua lainnya berkata, yang disebut dewa hanyalah dewa iblis yang kuat. Para pembudidaya negeri Jizu memuja Buddha Alam Alun. Ada kuil setiap 15 km di Kerajaan Kaki Ayam. Dupa di dalamnya tidak pernah padam, dan patung Buddha Alun semuanya diabadikan di kuil. Kerajaan Kaki Visen memiliki populasi 130 juta. 90 persen dari mereka percaya pada Buddha Alam Alun, tetapi ada kurang dari 500 yang dapat memperoleh kekuatan Buddha Alam Alun. Yang terkuat di antara mereka adalah penasihat kekaisaran Kerajaan Kaki Visen. Dia bisa meminjam 30 persen dari kekuatan Alun Rilem Buddha. Tidak hanya kultifator generasi tua di Istana Batu Giok, tetapi banyak kultifator muda yang telah berkeliling juga telah mendengar tentang metode kultifasi dari 72 negara kecil di wilayah barat. Hampir setiap negara menyembah dewa. Yao Ji tersenyum dan berkata, Buddha Alam Alun hanyalah dewa jahat muda. 3.800 tahun yang lalu, roh dewa lahir dari patung tanah liat di kuil Zen Kuno. Setelah 2.000 tahun persembahan dupa, dia mengumpulkan kekuatan iman yang cukup untuk membentuk jiwa ketuhanannya. Setelah itu, diambil oleh orang-orang di dunia yin. Di antara iblis di dunia yin, kultifasinya bahkan tidak termasuk dalam seratus teratas. Iblis adalah salah satu dari tiga kejahatan dunia yin. Begitu lahir di lima dinasti, itu akan diambil oleh orang-orang di dunia yin. Jika tidak patuh, ibu yin akan memerintahkan agar jiwanya dihapus. Dunia yin dan dunia yang sebenarnya menjaga ketertiban tanah ini. Jika tiga keanehan dunia yang dan tiga kejahatan dunia yin diizinkan untuk tinggal di dunia ini, dunia ini akan lebih dari sepuluh kali lebih kacau daripada sekarang. Sang Putri bertanya, apa budidaya Buddha Alun Rilem ini sekarang? Kehebatan pertempuranmu sebanding dengan raksasa. Yao Ji tersenyum. Bagi orang biasa, raksasa tidak berbeda dengan dewa. Mereka juga bisa memanggil angin dan hujan, dan kekuatan magis mereka tidak terbatas. Sang Putri bertanya, berapa banyak kekuatan yang bisa dipinjam Luomoba ini dari Alun Rilem Buddha? Kurang dari satu tingkat, Yao Ji merenung sebentar sebelum melanjutkan, tentu saja, raksasa tingkat pertama bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang biasa. Memiliki iman yang begitu kuat di usia yang begitu muda, jelas pemuda ini juga luar biasa. Niat ketuhanannya sebanding dengan jenius sejarah agung. Sang Putri menjadi curiga dan bertanya, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Haha, membaca 10.000 buku setara dengan berjalan 10.000 mil. Yao Ji mengungkapkan senyum menawan yang menyebabkan Sang Putri menjadi sedikit linglung. Ini benar-benar Femme Fatale. Dunia ini terlalu luas dengan ribuan metode kultivasi dan segala macam jalan aneh menuju Grendau. Bahkan seseorang yang berpengetahuan luas seperti Feng Feiyun harus menghabiskan waktu lama untuk mengetahui metode kultivasi lawan. Jadi itu meminjam kekuatan iblis. Feng Feiyun mengerti dengan senyum di wajahnya. Cahaya kemasan luomoba bersinar terang. Buda emas raksasa di atas kepalanya akhirnya kehilangan kesabaran dan berteriak, bertarung. Buda emas raksasa, yang tingginya 100 kaki, jatuh dengan suara gemuruh yang keras. Seolah-olah gunung ilahi telah runtuh. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Hal terpenting untuk mengalahkannya adalah memutuskan hubungan keyakinan antara dia dan Buddha alam alun. Hancurkan niat sucinya untuk mengalahkannya secara alami. Feng Feiyun dengan tenang berdiri di tempat yang sama. 40 niat ilahi terbang keluar dari matanya dan dipadatkan menjadi kapak kuno. Itu membelah Buda emas menjadi dua bagian, menyebabkannya menghilang. Luf. Kekuatan kapak perang begitu ganas sehingga tanpa perlindungan Buda emas raksasa, Romoba langsung terbelah dua oleh kapak perang dengan basis kultivasi kecilnya. Mayatnya tergeletak di tanah. Pada akhirnya, Buda emas dan kapak yang dibentuk oleh niat ilahi Feng Feiyun adalah jenis serangan yang sama. Pikiran dan niat suci Luomoba sama-sama kuat, tetapi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Feng Feiyun. Karena itu, masuk akal baginya untuk dibelah sampai mati dalam satu pukulan. Feng Feiyun telah memahami 46 persen dari seni perubahan kecil, yang memungkinkan dia untuk melepaskan enam teknik, Heaven Punishing Hammer, Heaven Battle Altar, Swift Samsara, Earth Splitting Axe, dan dua teknik lainnya. Ini adalah kombinasi dari 40 niat suci dan Minor Cheng Art. Setiap teknik sangat kuat. Seorang murid perempuan berkomentar, sungguh niat ilahi yang kuat untuk dapat menghancurkan avatar Buddha alam alun. Murid-murid Buddhis berfokus pada mengembangkan niat ilahi mereka, tetapi tidak mungkin menemukan keajaiban muda dengan niat ilahi yang begitu kuat. Omong kosong, dia penerus pedang iblis. Jika niat sucinya tidak cukup kuat, bagaimana dia bisa menekan energi iblis dari pedang iblis? Seseorang merasa bahwa ini masuk akal dan tidak terkejut. Saat dia berbicara, pemuda lain dari wilayah asing naik ke arena selangkah demi selangkah. Langkah kakinya mantap, dan langkah kakinya seperti hentakan binatang buas yang sangat besar, mengeluarkan suara dentuman. Rambut merahnya yang berapi api terurai ke tanah, memberinya penampilan yang sangat tampan dan seperti setan. Polu country, gumo. Dia dengan tenang berdiri di atas panggung dengan kilatan setan di matanya. Dia juga salah satu dari 72 negara kecil di wilayah barat, jadi bakatnya luar biasa dan niat ketuhanannya sangat kuat. Jelas bahwa pemuda asing ini diundang oleh istana judi bawah tanah untuk membunuh Feng Feiyun. Ada puluhan dari mereka di bawah, masing-masing dengan kultivasi yang luar biasa. Meskipun mereka tahu bahwa Feng Feiyun kuat dan tahu bahwa mereka mungkin kehilangan nyawa, mereka masih rela berjuang sampai mati demi keyakinan mereka. Karena iman mereka yang kuat, mereka tidak takut mati. Dari mana istana perjudian bawah tanah mendapatkan kekuatan yang begitu kuat untuk memanggil semua orang jenius dari 72 negara. Itu harus terkait dengan kekuatan di balik istana perjudian. Kekuatan ini pasti sangat kuat. Dewa langit, beri aku kekuatan. Rambut merah tua gumo berkibar tertiup angin seperti sungai darah, menyebabkan wajahnya yang putih menjadi merah. Bayangan samar terkondensasi di tengah alisnya. Sosok ini memiliki sikap makhluk transcendent dengan rambut putih dan kulit muda. Dia mengenakan jubah biru panjang dan memancarkan kesucian yang tak tertandingi, seperti dewa tua. Bab 558. Ini adalah segel dewa langit Lu Balin. Membangkitkan segel ini akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan sebagian dari kekuatan dewa. Kekuatan gumo meningkat pesat, menjadi lebih kuat dan lebih padat. Sosok didahinya juga menjadi semakin cerah, bersinar semakin cerah. Itu menimbulkan perasaan mencekik. Dewa langit Lu Balin memadatkan jiwa dewanya 6.300 tahun yang lalu dan dibawa ke dunia yin. Di antara banyak dewa jahat di dunia yin, dia berperingkat lebih tinggi dari alun Buddha, di seratus teratas. Kata Yao Ji. Dunia yin telah mengumpulkan semua iblis dari lima dinasti sejak zaman kuno. Jumlahnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dewa langit Lu Balin terlalu mudah dibandingkan dengan iblis yang lahir lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Orang bisa melihat betapa kuatnya keyakinannya untuk bisa masuk dalam peringkat seratus teratas. Empat dari tujuh puluh dua negara di wilayah barat menyembah dewa langit. Bahkan beberapa orang di prefektur wilayah barat memujanya. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa semakin tua iblis itu, semakin kuat kultifasinya. Lagi pula, kekuatan iblis berasal dari kepercayaan masyarakat dan jumlah persembahan dupa. Jika kuil iblis berusia 100.000 tahun runtuh, iblis itu akan kehilangan kepercayaan dan persembahan dupa, dan kekuatannya akan menurun. Tentu saja Lu Balin, Dewa Langit, lebih kuat dari alun Rilem Buddha, tapi bukan berarti Lu Balin lebih kuat dari Luomoba. Kuncinya adalah seberapa kuat kesadarannya dan seberapa besar kekuatan yang bisa dia pinjam dari Dewa Langit. Kultifasi gumo bukanlah masalah kecil. Awan surgawi mengepul di sekujur tubuhnya dan rambut panjangnya terbakar seperti api. Setiap kali dia melepaskan teknik sihir, itu menimbulkan perasaan badai yang menggelora. Kapak Pembelah Bumi Empat puluh niat ilahi terbang di sekitar Feng Feiyun. Masing-masing tampak persis seperti dia, seperti jiwa. Empat puluh helai divine sense saling tumpang tindih, membentuk kapak perang raksasa yang hancur. Tanpa ketegangan apapun, gumo langsung dikirim terbang dari panggung. Seluruh tubuhnya diwarnai merah dengan darah, dan bahkan separuh kepalanya telah terpenggal. Keajaiban lain tidak akan bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Lagipula, tidak semua orang memiliki niat ilahi yang aneh seperti Feng Feiyun. Feng Feiyun adalah musuh bebu yutan mereka. Divine Sense Feng Feiyun bahkan lebih kuat dari Divine Soul para Dewa yang mereka yakini. Tak satu pun dari pemuda ini yang takut mati. Ketika satu mati, yang kedua akan bergegas ke atas panggung, dan kemudian yang ketiga. Mereka tidak memberi Feng Feiyun kesempatan untuk mengatur nafas. Dalam waktu singkat dua jam, Feng Feiyun telah membunuh sebelas pemuda asing berturut-turut. Semuanya memiliki kecakapan pertempuran yang luar biasa, dan mereka dapat dianggap sebagai penguasa generasi muda. Istana Ju di bawah tanah ingin menguras tenaga Feng Ergou dengan bergiliran membuatnya lelah. Seseorang dengan mata tajam melihat melalui niat mereka. Tidak peduli seberapa kuat seorang kultifator, jumlah energi spiritual di dalam dantian mereka terbatas. Feng Ergou mungkin terlihat menang dengan mudah, tetapi dia menggunakan kekuatan penuhnya di setiap gerakan, yang menghabiskan banyak kiroh. Jika dia terus bertarung sampai malam tiba, dia mungkin akan jatuh ke tanah karena kelelahan. Tapi Istana Judi juga kalah banyak. Bahkan jika mereka bisa mengalahkan Ergou dan mendapatkan kembali 300 ribu batu roh, mereka juga akan kehilangan banyak jenius top. Setiap orang jenius adalah harta yang tak ternilai. Apakah ini benar-benar berharga? Banyak orang menanyakan pertanyaan ini. Siaonan tersenyum? Tentu saja. Para pemuda ini terlihat kuat tetapi mereka hanya meminjam kekuatan para iblis. Mereka tidak akan bisa melampaui iblis yang mereka sembah. Sungguh luar biasa jika mereka bertiga bisa mencapai level raksasa setengah langkah di masa depan. Potensi mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tuan dan Raja Generasi Muda. Nilai mereka juga sangat rendah. Setelah mereka mati, mereka tidak akan bisa meminjam kekuatan iblis. Tuan Istana Perjudian akan segera melatih gelombang kedua dari mereka. Jadi begitu, sepertinya Feng Ergou dalam bahaya. Bahkan jika dia kuat, dia akan kelelahan sampai mati hari ini. Pemuda-pemuda asing itu naik ke panggung pertempuran dalam aliran tanpa akhir, maju gelombang demi gelombang tanpa takut mati. Mereka tidak tampak seperti manusia, tetapi lebih seperti boneka. Waktu berlalu dan senja tiba. Matahari terbenam tergantung di atas tembok kota semerah cinabar. Hari itu akan berakhir dalam seperempat jam lagi. Jika tidak ada yang bisa mengalahkan Feng Ergou saat itu, dia akan menjadi pemenang tahap emas hari ini dan mendapatkan hak untuk memasuki babak kedua. Tentu saja, dia juga akan memenangkan 300 ribu baturoh. Suasana menjadi tegang dan banyak pembudidaya yang lebih tua bergegas ketika mereka mendengarnya. 300 ribu baturoh, aku khawatir hanya perbendaharaan dinasti pangkalan dewa atau klan Yingou yang bisa mengambil jumlah sebanyak itu. Cukup untuk membangun sekte mengerikan dalam 100 tahun. Raksasa menghela nafas. Pendukung istana perjudian mungkin salah satu dari empat klan besar. Mereka pasti memiliki kartu tersembunyi dan tidak akan membiarkan siapapun memenangkan 300 ribu baturoh dengan mudah. Aku ingin tahu jenius tertinggi mana yang akan mengambil tindakan dalam seperempat jam terakhir. Ledakan. Ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Keajaiban lain terbunuh. Feng Feiyun menendangnya dari panggung. Dia berguling ke bawah panggung dan menjadi berantakan berdarah. Ini adalah orang ke-32. Jubah hitam Feng Feiyun berlumuran darah. Topinya juga berlumuran darah. Pada saat ini, dia tampak seperti Asura yang jahat, mesin pembunuh. Yang dia bunuh semuanya adalah pakar muda top. Dia bahkan lebih mendominasi daripada tuan muda alam kegelapan yang membunuh 43 orang kemarin. Pada saat ini, para pembudidaya di bawah panggung pertempuran ditakuti oleh aura ganas yang keluar dari tubuhnya. Seolah-olah dia bukan lagi manusia, tapi iblis jahat. Beberapa wanita dan putri muda yang dimanjakan belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu sebelumnya. Beberapa muntah sementara yang lain pingsan dan dibawa pergi oleh klan mereka. Orang ini sangat kuat. Dia membunuh lebih dari 30 ahli generasi muda berturut-turut, tapi sepertinya dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Apakah dia berpura-pura santai, atau apakah dia tidak menunjukkan kultivasi aslinya dari awal sampai akhir. Putri Luofu berdiri di atas istana dan merasakan aura pembunuh dari penerus iblis. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Mata cantik Yao Ji berbinar, ini orang yang menarik. Apakah yang mulia takut Anda akan menikah dengannya setelah dia memenangkan pemilihan pengantin pria? Luofu menjawab, memenangkan pemilihan pengantin pria sangat sulit. Bahkan Beiming Potian dan Li Xiaonan tidak percaya diri untuk menang, apalagi dia. Lalu siapa yang ingin kau nikahi? Yao Ji tersenyum. Sang putri merenung sejenak sebelum sesosok muncul di benaknya. Sosok ini melintas dan dengan cepat menghilang. Dia berkata, Anda memiliki terlalu banyak pertanyaan. Yao Ji tersenyum riang. Luar biasa, luar biasa, layak menjadi penerus iblis. Suara seorang wanita muda muncul. Dia tidak melihat sosoknya, tapi dia bisa mendengar suaranya. Suara ini penuh dengan kegilaan, pasti dari seorang wanita menawan. Namun, suaranya sangat halus seolah-olah datang dari jarak ribuan mil. Suara mendesing. Sinar ungu menembus formasi di dinding dan terbang langsung ke panggung huang. Detik berikutnya, itu mendarat di depan Feng Fei Yun. Dia benar-benar menerobos formasi arrai kota kekaisaran. Meskipun formasi grid arrai kota kekaisaran tidak diaktifkan, itu hanya formasi arrai pelindung biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh orang biasa. Untung aku membuatnya di saat-saat terakhir. Ini adalah pria tampan dengan pedang setinggi tiga kaki tergantung di pinggangnya. Rambutnya yang panjang tergerai di pundaknya, matanya yang cerah, dan giginya yang putih. Kulitnya bahkan lebih halus daripada kulit wanita. Suaranya lembut dan indah, seperti kicau kepodang. Itu bahkan lebih indah dari suara wanita. Dia sama sekali tidak terlihat seperti laki-laki. Lengannya seputih salju, dan kakinya ramping hingga hampir tidak ada rambut yang terlihat. Sosoknya bahkan lebih menarik daripada wanita. Jika seseorang melihatnya dari belakang, dia seperti kecantikan tiada taraf yang akan menyebabkan banyak pembudidaya laki-laki terbakar nafsu, berpikir bahwa mereka telah melihat seorang dewi. Saat Feiyun melihat pria ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Bukan karena dia takut padanya, itu karena dia belum pernah melihat pria, cantik, seperti itu sebelumnya. Apalagi dia mengenakan pakaian wanita. Suyun adalah pria paling cantik di antara para jenius, tapi dia memiliki aura yang lebih heroik dan elegan. Namun, pria ini mengeluarkan perasaan lembut dan menggoda. Jika bukan karena fakta bahwa dadanya sangat rata, Feng Feiyun akan berpikir bahwa dia cantik. Lebih tepatnya, dia bahkan lebih cantik dari kecantikan. Di bawah panggung, terengah-engah terdengar. Mata banyak pembudidaya laki-laki berbinar. Meskipun mereka tahu dia laki-laki, mereka masih tidak bisa tidak menatapnya beberapa kali lagi. Pria tidak bisa menolak pesonanya. Sialan, dari mana orang ini berasal? Tubuh Ning Suai kejang ketakutan. Pria ini mengenakan jubah sutra ungu dengan rok panjang, memperlihatkan sepasang kaki ramping seperti batu giok. Dia memiliki sosok yang cantik dengan lekuk tubuh yang berbeda dan jari yang ramping. Dia melirik Feng Feiyun dan dengan lembut bertanya, kamu adalah ergo. Setiap gerakannya seperti wanita, bulu matanya panjang dan rapi, dan terlihat jelas telah dipangkas dengan hati-hati. Rambutnya bergoyang tertiup angin, dan sepasang anting kupu-kupu biru samar-samar terlihat di telinga kecilnya. Mereka jatuh dengan lembut, dan ketika bertabrakan, mereka mengeluarkan suara yang jelas. Feng Feiyun menggertakkan giginya seolah sedang menghadapi musuh besar. Dia mundur dua langkah dan terbatuk. Nona. Nona adikmu. Saudaraku, jika kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung. Apa gunanya berbicara begitu banyak? Haha, langkahnya ringan dan anggun, dan dia tidak memakai sepatu. Kakinya seperti teratai emas tiga inci, halus dan bersih seperti batu giok. Kulitnya sangat indah, dan setiap kukunya dipotong rapi dan diolesi dupa wangi putih. Postur berjalannya bahkan lebih anggun dan indah daripada seorang putri kerajaan yang telah dididik dalam etiket, menyebabkan mata para pembudidaya di bawah panggung menyala. Seolah-olah sekawanan serigala liar telah melihat seekor domba kecil yang lesat. Jangan panggil aku saudara, panggil aku Long King Yang dari dinasti Tianlong. Bulu matanya berkibar sementara bibirnya sejelas ceri. Jari-jarinya yang ramping memainkan rambutnya dengan tatapan yang menyedihkan. Nama kamu panjang. Anda dari klan kerajaan. Feng Feiyun mundur selangkah lagi. Ada banyak orang bermarga Long di dunia ini, bukan hanya klan kerajaan dari dinasti Jin. Lengan baju Long King Yang berkibar saat dia mencondongkan tubuh ke depan. Matanya dipenuhi dengan kepahitan. Setiap cemberut dan senyumannya lebih indah daripada kecantikan, seperti seorang gadis berusia 16 tahun yang mengalami kebangkitan cinta pertamanya. Bab 559. Aku dipercaya oleh seseorang untuk membunuhmu. Ergo, jika kamu mati di tanganku, jangan salahkan aku. Long King Yang menghela nafas panjang saat dia dengan lembut membelai pipinya dengan jari-jarinya yang ramping. Bahkan kata, pembunuhan, terdengar begitu lembut keluar dari mulutnya. Di bawah panggung, Dong Fang Jing Sui, Li Xiaonan, dan yang lainnya memasang ekspresi aneh. Long King Yang ini terlalu memikat. Banyak pria kuat akan dibujuk ke tempat tidur olehnya. Fei Yun sangat dekat dengannya dan bisa mencium aroma samarnya. Jika dia seorang wanita, penampilannya pasti sebanding dengan Putri Luofu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia akan sangat memikat. Jadi itu seseorang yang disewa oleh Aola Perjudian. Feng Fei Yun berpikir sendiri, bagaimana Aola Perjudian bisa begitu kuat. Tidak hanya dapat menarik keajaiban dari 72 negara, tetapi juga dapat mengundang pakar top dari Tianlong. Hanya ada satu penjelasan, pendukung Aola Perjudian adalah salah satu dari empat klan besar, klan Si Yue. Hanya pengaruh klan Si Yue yang mencakup prefektur wilayah barat, 72 negara di wilayah barat, dinasti Tianlong, dan dinasti Qian. Pelacur ini juga ada di Jin. Pangeran Hongye tiba dengan baju zira emasnya dan empat lelaki tua di belakangnya. Pertarungan Pangeran Hongye di Yin Go mengejutkan seluruh generasi muda. Dia hanya membutuhkan 13 langkah untuk mengalahkan Yan Ziyu di daftar teratas. Dia dianggap sebagai eksistensi pada tingkat yang sama dengan Dongfang Jing Sui dan Li Xiaonan. Dia cukup kuat untuk menghadapi raksasa setengah langkah. Pangeran Hongye dan Li Xiaonan adalah murid dewa roh suci. Kamu kenal dia? Xiaonan bertanya. Mata Pangeran Hongye setajam lonceng, Longking yang terkenal di Tianlong, salah satu jenius tok. Namun, ketenarannya bukan karena bakat atau kultifasinya, itu karena kecantikannya. Bahkan gadis tercantuk di Tianlong tidak secantik dia. Dia memiliki koneksi dengan banyak tokoh besar di Tianlong, kekuatan di belakangnya menakutkan. Siapapun yang ingin dia bunuh pasti akan mati, bahkan raksasa. Banyak pembudidaya menelan ludah saat mendengar kata-kata Pangeran Hongye. Fetis Longking yang benar-benar unik. Jika dia seorang wanita, dia akan menjadi wanita paling promiskues di dunia. Namun, mereka harus mengakui bahwa pesonanya tidak terbatas. Semua pembudidaya laki-laki tergila-gila padanya, dan pesonanya memengaruhi orientasi seksual banyak orang. Feng Feiyun merasakan kulit kepalanya kesemutan. Itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda dari yang ada di atas panggung. Untungnya, tekadnya cukup kuat. Orang lain akan terpesona oleh Longkingyang. Hanya ada 10 menit tersisa sebelum matahari terbenam. Kingyang mengeluarkan istana air dan memegangnya di telapak tangannya. Istana terbang dan berubah menjadi istana raksasa, menekan kepala Feng Feiyun. Ini adalah kekuatan yang sangat besar. Dia terlihat lembut dan cantik, tetapi serangan ini lebih kuat dari para ahli sebelumnya. Tubuh keempat lelaki tua yang menjaga platform pertempuran sedikit bergetar. Mereka buru-buru membentuk segel dengan tangan mereka dan sekali lagi mengkonsolidasikan pola formasi di platform pertempuran. Ladiboy terkutuk ini sangat kuat. Feiyun menyalurkan 9.969 jiwa binatang buas dan memadatkannya di permukaan kulitnya. Sepertinya dia memiliki lapisan rune binatang baru di kulitnya. Dunia menjadi putih dengan munculnya burung phoenix merah. Energi iblis melonjak saat pedang itu terhunus. Cahaya yang menyilaukan mekar dan berubah menjadi burung api. Long King yang tersenyum dan mengulurkan jari. Sebuah lubang hitam muncul di ujung jarinya dan melahap pedang iblis phoenix merah. Api ditelan olehnya. Pedang iblis luan merah dihancurkan olehnya. Basis kultifasi Long King yang sangat tinggi, dia mungkin benar-benar bisa mengalahkan penerus pedang iblis. Feng Feiyun cukup serius. Ladiboy ini pasti berada di tingkat kelima dari mandat surga. Belum lagi dia tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, dia masih tidak akan bisa mengalahkannya dengan wadah dan cincin roh. Kecuali jika dia bisa menyempurnakan dua pil inti surgawi lagi dan mencapai level keempat. Biarkan aku melepas topimu dan melihat apakah kamu tampan atau tidak. Long King yang berubah menjadi delapan belas bayangan dan muncul di depan Feng Feiyun dalam sekejap mata. Jari-jarinya yang ramping meraih topi itu. Namun, dia ketinggalan. Feng Feiyun bahkan lebih cepat darinya. Seolah-olah dia bergerak secara horizontal di tanah. Haha, menarik. Long King yang melayangkan istana air di atas panggung, dan ribuan air terjun mengalir darinya, menutupi seluruh panggung. Gemuruh, airnya mendidih seperti air terjun sungguhan. Gelombang air melonjak keluar dari istana dan memenuhi platform pertempuran. Karena ada formasi di sekitar platform pertempuran, air tidak bisa mengalir keluar sama sekali. Oleh karena itu, ia menumpuk di platform pertempuran dan menjadi semakin tebal, berubah menjadi danau yang dalamnya puluhan meter. Ini adalah danau tanpa bang. Lingkungannya transparan, dan bagian tengahnya dipenuhi dengan gelombang yang bergejolak. Mereka masih menumpuk, dan segera, kedalamannya lebih dari seratus meter. Ombak di istana air tidak berhenti, seolah-olah lautan menyembur keluar darinya. Istana ini jelas merupakan harta yang tak tertandingi, dan tidak ada yang tahu bagaimana Long King yang berhasil mendapatkannya. Ruo Shui, Feng Feiyun ingin terbang dari dasar danau tetapi menemukan bahwa tekanan airnya terlalu kuat. Dia hanya berhasil setengah jalan sebelum didorong kembali. Luar biasa, Anda bahkan tahu tentang Ruo Shui. Karena Anda tahu tentang Ruo Shui, Anda harus tahu bahwa Anda akan mati hari ini. Long King yang berjalan di air seolah-olah dia tidak berada di bawah tekanan sama sekali. Air Ruo telah membasahi bajunya, rambutnya yang panjang basah, ada yang mengambang di air, ada yang menempel di wajahnya yang putih halus, butiran air bisa terlihat tidak jelas. Kakinya lebih ramping dari kaki wanita, dan terbungkus dalam pakaiannya yang basah, menonjolkan lekuk tubuhnya yang memikat. Jika seseorang tidak melihat bagian atas tubuhnya, dia akan terlihat seperti wanita cantik yang berjalan di air. Monster yang luar biasa, Feng Feiyun mengeluarkan pedangnya dan membentuk pedang setan Phoenix Merah, melakukan serangkaian teknik pedang. Seni pedang-pedang iblis tidak bisa diremehkan. Bahkan dengan basis kultifasi Long King Yang yang tak terduga, dia masih harus menghindari ketajamannya. Dia melepaskan satu seni mistik demi satu untuk bertahan melawan seni pedang sambil menghindarinya. Ergo, berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Long King Yang tersenyum dengan tenang. Di dalam istana air, air murni terus mengalir keluar. Tekanan air semakin kuat dan kuat. Setiap detik, tekanan akan meningkat puluhan ribu kilogram. Long King Yang tidak ingin melawan Feng Feiyun secara langsung. Selama Ruoshui mengalir masuk, dia akan mampu menghancurkan Feng Feiyun. Feng Feiyun secara alami tahu apa yang dia coba lakukan. Dia menyerang lebih cepat, menusuk lebih dari seribu kali. Lebih dari seribu phoenix merah yang menyala terbang di atas panggung dan masuk ke Ruoshui. Air biru lemah, Ki pedang merah menyala, dua kekuatan ekstrim bertabrakan. Long King Yang tidak punya pilihan selain bertarung langsung dengan Feiyun, tidak bisa melarikan diri. Meskipun dia terlihat pantas dipukuli, dia sangat kuat. Dia bisa bertarung dengan tangan kosong dengan Feng Feiyun tanpa dirugikan. Ki spiritual Feng Ergo sangat agung. Kekuatannya sepertinya tidak ada habisnya. Dia masih bisa menggunakan begitu banyak pedang iblis phoenix merah setelah melawan lebih dari 30 ahli muda. Banyak pembudidaya berpikir bahwa Feng Feiyun adalah panah di akhir penerbangannya dan pasti akan kalah melawan seorang ahli seperti Long King Yang. Mereka tidak berharap dia memiliki fondasi yang kuat. Pertarungan antara keduanya berada di luar level generasi muda, membuat banyak pembudidaya yang lebih tua merasa malu dengan inferioritas mereka. Ada lebih banyak ruo shui di atas panggung, dan tekanannya cukup untuk menghancurkan sepotong logam. Of! Pedang Feng Feiyun dipatahkan oleh dua jari Long King Yang. Kedua cincin di jarinya adalah sumber kekuatan yang telah mematahkan pedang itu. Dua harta roh lainnya. Kamu masih ingin bertarung saat pedangmu patah. Long King Yang tertawa. Feng Feiyun mengangkat pedang pendek dan berkata dengan dingin, ini langkah terakhirku. Pemenang hidup dan yang kalah mati. Aura Feng Feiyun mencapai puncaknya. Dia membuang pedangnya dan belati putih muncul di tangannya dalam kilatan cahaya putih. Belati ini terbentuk dari esens senjata surgawi, menjadikannya senjata paling tajam di dunia. Itu bahkan bisa memotong harta roh. Long King Yang tahu bahwa Feng Feiyun akan bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya, tetapi dia tidak takut sama sekali. Dia sudah mengetahui tingkat kultifasi Feng Feiyun. Desir. Ada kilatan cahaya putih seperti sambaran petir. Long King Yang berdiri di tepi panggung, siap menggunakan harta karun kuno untuk memblokir serangan. Namun, belati putih itu tiba-tiba berubah arah dan menghantam formasi di belakangnya, membuat retakan besar pada formasi yang melindungi panggung. Orang harus tahu bahwa tekanan air dari oasis esens weak water sangat besar. Sekarang celah telah muncul, semua kekuatan telah menemukan cara untuk melarikan diri. Ledakan. Gelombang kekuatan besar menabrak tubuh Long King Yang. Ini adalah kekuatan tekanan air-air Ruoshui. Ekspresinya berubah, dan sebelum dia bisa menarik kembali istana airnya, dia tersapu keluar dari celah formasi dan berguling dari panggung. Di sisi lain, Feiyun bersiap untuk ini. Ada pilar pedang di tanah sehingga kakinya terhalang olehnya. Apalagi jaraknya cukup jauh dari formasi sehingga tidak terdorong oleh tekanan air. Panjang pedang ini adalah yang telah dipatahkan dan ditusuk oleh Long King Yang ke tanah. Air Ruoshui mengalir keluar, dan Long King Yang bergegas ke atas panggung seperti tikus yang tenggelam. Kamu curang? Ayo bertarung lagi. Maaf, tapi kamu sudah jatuh dari panggung. Kamu tidak berhak melawanku lagi hari ini. Feng Feiyun memandangi kota kekaisaran di barat. Matahari telah terbenam, jadi hari ini adalah penghujung hari. Saya adalah pemenang terakhir dari Huang. Long King Yang belum pernah dikalahkan sebelumnya, apalagi mempermalukan dirinya sendiri di depan begitu banyak pembudidaya. Hari ini adalah hari dia telah dipermalukan. Sinar matahari terakhir menghilang saat matahari terbenam. Feiyun melewati babak pertama adalah fakta yang tak terbantahkan. Bab 560 Meski matahari telah terbenam, sisa cahaya di Cakrawala masih menyala merah. Para pembudidaya di bawah platform Huang Si masih menolak untuk pergi. Itu pemandangan yang aneh. Apakah mereka tinggal karena, kecantikan, Long King Yang, atau apakah mereka menunggu untuk melihat apakah Long King Yang akan melawan penerus pedang iblis lagi? Tidak hanya generasi muda, bahkan yang lebih tua pun tidak mau pergi. Long King Yang terlalu cantik, terutama matanya, yang melengkung seperti bulan sabit. Muridnya seperti kaca kristal, berkilau cerah. Dia basah kuyuk di Ruo Shui, tapi itu tidak membuatnya terlihat buruk. Sebaliknya, itu membuatnya terlihat lebih pedih. Belum pernah ada pria secantik dia sebelumnya. Bunyi, bunyi. Murid kelima Grand Tutor, Tao Isling Luan, mengukir lencana dan berjalan ke atas panggung. Dia meletakkannya di tangan Feng Feiyun dan berkata, kamu telah melewati babak pertama. Ini adalah lencana kandidat untuk posisi fuma dan bukti untuk berpartisipasi di babak kedua. Simpan dengan baik. Kultifasi Tao Is tua ini sangat mendalam. Sepasang matanya membawa kecemerlangan yang dalam, seperti dua bintang yang bersinar. Feng Feiyun menerima lencana itu. Beratnya sekitar 100 pound dan terbuat dari bahan khusus. Dia meliriknya dan melihat tiga kata, Feng Ergo, terukir di atasnya. Kata-kata itu memiliki pesona ilahi dan diringkas menjadi dao-dao lama. Itu tidak bisa dipalsukan. Setelah meletakkan lencana itu, Feng Feiyun melirik Long King yang seperti wanita cantik yang penuh kebencian. Dia dengan cepat menarik pandangannya dan berjalan menuruni panggung selangkah demi selangkah. Feng Ergo, kita akan bertemu lagi di atas panggung. Aku harap kamu akan seberuntung itu lain kali. Long King yang seperti wanita pelit dengan suara lembut namun ganas. Kultivasi Long King yang memang kuat. Dia tidak menunjukkan kekuatan penuhnya di atas panggung sehingga dia secara alami tidak ingin kalah. Wang Meng berjalan dengan tombak langitnya dan beberapa murid lainnya dari Menara Beladiri. Dia tersenyum dan berkata, Terima kasih telah membantu, Saudara Feng. Haha, saya juga seorang kultivator dari Grand Southern Prefecture. Saat ini, masih banyak orang yang berkumpul di bawah ring pertarungan. Feng Feiyun tidak dapat mengungkapkan identitasnya, jadi dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Feng Feiyun memberi isyarat ke Ning Suai dan mereka berdua meninggalkan kota kekaisaran bersama dengan orang banyak. Kakak Meng, orang ini terlalu hebat. Anda adalah murid dari Master Pagoda Marsial Pagoda, tetapi dia sebenarnya tidak peduli sama sekali dengan Anda, kata seorang murid Marsial Pagoda. Siapa yang peduli? Ayo pergi ke pavilion kecantikan tertinggi untuk minum. Wang Meng tertawa riang dan berteriak. Kemudian, dia memimpin beberapa murid menara bela diri keluar dari kota kekaisaran dan menuju ke arah lain. Bahkan Feng Feiyun merasa sedikit lelah setelah bertarung sepanjang hari di panggung pertempuran emas. Feng Feiyun mengambil pilroh untuk mengisi kembaliki spiritualnya dan mulai mengatur pernafasannya. Ning Suai tersenyum, apakah menurutmu dia cantik? Apa? Feng Feiyun bertanya. Long King Yang, saya pikir dia seksi, mempesona, dan menarik. Kau satu-satunya yang memiliki kontak intim dengannya. Katakan padaku, apakah kamu merasakan sesuatu saat itu? Ning Suai menggosok kedua tangannya dengan gembira. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti dan berkata, apakah kamu percaya bahwa aku akan menangkapnya malam ini dan melemparkannya ke tempat tidurmu? Ning Suai bergidik, jangan, kita berteman, jangan lakukan ini padaku. Pria seperti Long King Yang terlalu, cantik. Tidak banyak pria yang bisa menolak pesonanya. Jika dia dilempar ke tempat tidur Bi Ning Suai, Bi Ning Suai mungkin berubah menjadi binatang buas dalam sekejap. Feng Feiyun mengerutkan ke Ning, wanita ini. Batuk, pria ini memang luar biasa. Jika saya tidak salah, dia seharusnya seorang wanita, tetapi seorang ahli abadi menggunakan teknik pembalikan Yin yang untuk mengubah jenis kelaminnya. Jenis kelamin juga bisa diubah. Ning Suai bertanya. Feng Feiyun mengangguk, sebelum janin manusia terbentuk sepenuhnya, seni abadi dapat digunakan untuk memobilisasi kekuatan Dao Surgawi untuk secara paksa mengubah faktor dasar dalam janin. Dengan cara ini, jenis kelamin janin dapat diubah sebelum itu terbentuk sempurna. Ning Suai menghela nafas, orang tua yang malang. Setiap keluarga besar pasti menginginkan seorang anak laki-laki untuk mewarisi warisan leluhur mereka. Ibu Long King Yang pasti telah melahirkan banyak anak perempuan dan akhirnya menggunakan seni abadi untuk melahirkan seorang anak laki-laki, tapi dia adalah mendesah. Jika dia benar-benar memiliki banyak saudara perempuan, mereka semua akan sangat cantik. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Feng Feiyun menggoda. Mata Ning Suai berbinar, tapi dengan cepat meredup. Dia mengutuk, bagaimana jika kita bertemu waria lain? Apakah kita tidak akan kacau? Feng Feiyun tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak terlalu elegan bagi dua pria dewasa untuk membicarakan seorang waria di belakang punggungnya. Saat langit menjadi gelap, begitu pula cahaya merah menyala matahari terbenam. Setengah bulan putih tergantung di langit kelabu. Jalan kuno ini adalah satu-satunya cara untuk sampai ke Istana Ju di bawah tanah. Pada saat ini, angin dingin di sini menggigit dingin. Daun yang layu diledakkan seperti bilah, mengeluarkan suara gemerisik. Kaki Ning Suai terasa sedikit sakit. Dia melihat sekeliling dan bergumam, apakah menurutmu orang-orang di Aula Perjudian Bawah Tanah akan mengirim pembangkit tenaga listrik untuk membunuh kita? 300 ribu batu roh setara dengan jumlah semua batu dalam urat biji besar. Itu cukup untuk mengosongkan Istana Perjudian Bawah Tanah. Itu mungkin. Feng Feiyun berkata dengan acuh tak acuh. Sebuah sambaran petir merobek langit. Itu setebal ember air, dan membawa serta kekuatan yang mengguncang dunia saat jatuh. Teknik gerakan Feng Feiyun bahkan lebih cepat dari kilat. Dia terbang dalam sekejap mata. Petir menyambar tempat dia berdiri beberapa saat yang lalu, menciptakan kawah besar dengan retakan menyebar ke segala arah. Beberapa retakan selebar 1 meter. Ning Suai juga mengelak, tapi dia masih terserempet oleh petir. Seluruh tubuhnya hangus hitam dengan asap mengepul darinya. Dia meludahkan seteguk petir dan bergumam, sudah berakhir, sudah berakhir, Istana Perjudian Bawah Tanah benar-benar ingin membungkam kita. Kita pasti mati. Kewaspadaanmu cukup tinggi untuk bisa menghindari hukuman kilat jimat mayat. Layak menjadi penerus iblis, Yao Ji keluar dari balik sebuah bangunan tua. Dia berpakaian putih dan memiliki rambut hitam. Tubuhnya dikelilingi oleh cahaya suci, menonjolkan sosoknya yang ramping. Langkahnya menyentuh tanah saat dia melayang di udara, mengeluarkan aura anggun dan dunia lain. Brengsek, apakah kamu yang baru saja menyergap kami? Ning Suai menggulung lengan bajunya, ingin bergegas maju dan memukulinya. Yao Ji mengungkapkan senyum menawan. Jiwa Ning Suai sepertinya terpikat olehnya dan tidak bisa menyerangnya lagi. Dia dengan cepat mundur dan berbisik di telinga Feng Feiyun, hati-hati, wanita ini sulit dihadapi. Dia sangat cantik sehingga dia bisa mencuri jiwamu. Untungnya, kemauanku cukup kuat untuk tidak tersihir olehnya. Jika kamu tidak disihir olehnya, lalu mengapa kamu kembali? Untuk memukulinya, Feng Feiyun bertanya. Ning Suai menjawab dengan pasti, tentu saja aku tidak takut dia mencuri jiwaku. Lagi pula, kemauanku tidak biasa. Tapi aku mengkhawatirkanmu. Tekadmu sangat lemah. Mungkin Anda akan terpesona oleh kecantikannya hanya dengan sekali pandang. Feng Feiyun tersenyum dan berjalan ke depan. Ning Suai mundur jauh dan berteriak, awas. Mata cantik Yao Ji berkabut saat dia tersenyum, saya hanya ingin menguji kultifasi Anda. Saya percaya Anda tidak akan marah. Tapi aku sudah marah. Feng Feiyun berhenti di depannya. Dia kurang dari tiga langkah darinya dan bisa mencium aroma samarnya. Itu seperti bunga bakung musim semi dengan sedikit rasa manis. Yao Ji masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Suaranya seindah burung bulbul, lalu bagaimana kamu berencana untuk menghukumku? Suaranya terdengar seperti dia bertindak genit. Feng Feiyun sedikit mencondongkan tubuh ke samping dan berkata, Bicara, apa tujuanmu? Ada master tertinggi yang mengawasi jalan ini. Mereka tidak akan membiarkanmu mencapai olah perjudian hidup-hidup. Kata Yao Ji. Feng Feiyun berkata, Tentu saja saya tahu itu. Tiga ratus ribu batu cukup untuk menyewa sekte abadi untuk membunuh saya. Tapi jika kamu bekerja denganku, aku bisa jamin kamu bisa mencapai olah perjudian dan mendapatkan tiga ratus ribu batu. Kata Yao Ji. Hanya kamu. Kata Feng Feiyun. Yao Ji seringan awan saat dia tersenyum dan berkata, Pelayan ini secara alami tidak memiliki kemampuan yang hebat, tetapi orang di belakang pelayan ini memilikinya. Di belakangmu, Feng Feiyun curiga. Ya, di belakangku. Yao Ji mengambil langkah ke samping. Kereta emas muncul di belakangnya, ditarik oleh empat binatang buas. Itu sebesar istana, kereta naga delapan langkah. Karena dia melihat kereta naga delapan langkah, dia secara alami tahu siapa yang ada di dalam. Feng Feiyun mencibir, jadi dia tuanmu. Dengan kekuatannya di ibu kota, tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan tiga ratus ribu batu dari olah perjudian. Itu sebabnya kamu harus bekerja dengan kami. Yao Ji seperti orang suci atau penyihir yang memikat Feng Feiyun ke neraka. Bagaimana? Feng Feiyun bertanya. Yao Ji tersenyum dan berkata, kami akan membantumu mendapatkan tiga ratus ribu batu roh dari istana perjudian bawah tanah, tetapi kamu harus meminjamkan kami tiga ratus ribu batu roh ini. Feng Feiyun tertawa. Dia secara alami mengerti mengapa sang putri ingin meminjam tiga ratus ribu batu. Ini adalah jumlah sumber daya yang sangat besar yang dapat digunakan untuk menyuap banyak orang. Itu akan sangat membantu dalam pertarungannya untuk tahta. Mungkin itu bahkan bisa membalikkan keadaan. Maaf, aku tidak akan bekerja dengan kalian. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, mengapa? Karena, meski tanpa bantuanmu, aku masih bisa mendapatkan tiga ratus ribu batu roh. Feng Feiyun tidak takut dan melanjutkan menuju aulah perjudian. Dia berhenti di depan gerbong dan melihat tirai yang berkibar sebelum mengambil jalan memutar. Mata Yao Ji berkilat. Dia berjalan di samping gerbong dan berkata, seseorang yang tidak ingin hidup. Saya ingin melihat bagaimana dia akan melewatinya. Suara putri Luofu datang dari kereta dengan niat dingin. Terima kasih. Terima kasih.